Heavenly Jewel Cheng Season 82, Penyembuhan Mandiri Reaksi pria berjubah hitam itu sangat cepat. Dia membuat keputusan cepat dan membanting telapak tangannya ke punggung putri kecil, mengirimnya terbang ke arah Ratu Elf. Dia kemudian berbalik dan berlari. Mencoba lari, pergi ke neraka, suara dingin Zhou Weiking terdengar. Cahaya berwarna platinum menyala di udara dan menghilang. Pria berjubah hitam itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum dia menghilang ke udara. Benar, dia menghilang. Dia berubah menjadi debu dan menghilang ke udara. Adapun tubuh Zhou Weiking, begitu dia berurusan dengan pria berpakaian hitam itu, dia langsung jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika dia jatuh, matanya dipenuhi kelegaan. Bahkan ada sedikit kelicikan di dalamnya. Putri Elf dikirim terbang oleh telapak tangan pria berjubah hitam itu. Ratu Elf ketakutan setengah mati. Dia dengan cepat bergegas menuju putrinya. Sebagai seorang ibu, selama anaknya memiliki kesempatan untuk hidup, dia akan menyelamatkannya tanpa ragu. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Begitu Putri Elf diledakkan, kecepatan terbangnya sangat cepat. Namun, itu hanya cepat untuk sepersekian detik. Dia segera kembali normal dan tidak lagi terbang ke depan. Sebaliknya, dia jatuh ke bawah. Ratu Elf memiliki basis kultivasi yang tinggi. Energi alamnya langsung menyapu dan menangkap Putri Kecil. Dia kemudian memeluknya. Begitu Putri Kecil berada di pelukannya, Ratu Elf menyadari ada yang tidak beres. Saat ini, tubuh Putri Kecil masih memiliki daya isap yang kuat. Dia sama sekali tidak sopan kepada ibunya karena dia dengan cepat menyerap energi alami Ratu Elf. Yang lebih menakjubkan adalah tubuhnya tumbuh sedikit demi sedikit saat dia menyerap energi. Meskipun kecepatan pertumbuhannya sangat lambat. Namun, gadis kecil yang semula berusia 5 atau 6 tahun telah menjadi 7 atau 8 tahun hanya dalam waktu singkat. Apa yang sedang terjadi? Meskipun Ratu Elf tidak mengerti apa yang terjadi pada Putrinya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup Putrinya masih ada. Selain itu, itu lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Putrinya aman dan sehat? Alasan mengapa Putrinya bisa bertahan tidak diragukan lagi karena serangan telapak tangan Zhou Wei King. Ah, Zhou Wei King, bagaimana kabarnya? Pada saat ini, Ratu Elf akhirnya mengingat seseorang yang tragis. Saat dia melihat lagi, sosok orang itu sudah menghilang dari langit. Emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di hati Ratu Elf. Rasa penyesalan yang kuat meledak dalam sekejap. Mengapa saya tidak percaya padanya? Itu dia. Dia pasti menyelamatkan Putriku, tapi aku melukainya dengan parah. Tanpa ragu-ragu, Ratu Elf segera melepaskan wilayah ilahi alamnya. Dia bisa merasakan segala sesuatu dalam jangkauan wilayah ilahinya dengan segera. Pada saat yang sama, melepaskan wilayah ilahi alam juga dengan cepat menyerap energi atmosfer di udara untuk mengisi kembali energi yang diserap oleh anaknya. Pada saat ini, cahaya bintang perak di tubuh Putri Elf secara bertahap memasuki tubuhnya. Dia tidak lagi terus menyerap energi surgawi Ratu Elf dan tertidur lelap. Melihat putrinya yang beberapa tahun lebih tua tetapi bahkan lebih cantik, Ratu Elf memiliki perasaan campur aduk. Dengan sekejap, dia tiba di tanah dan berdiri di depan seseorang. Penampilan Zhou Weiking saat ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang menyedihkan. Set baju zirah legendarisnya benar-benar hilang, dan bahkan pakaiannya compang kemping oleh dahan dan batu di tanah selama musim gugur. Seluruh tubuhnya hancur langsung ke tanah, membentuk karakter Cina yang agak terdistorsi. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan menganggap penampilannya saat ini sangat lucu. Namun, di mata Ratu Elf, itu membuatnya merasa lebih menyesal. Dia tidak hanya melukainya dengan parah, tetapi dia bahkan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membantunya membunuh musuh. Namun, dia bahkan tidak bisa menangkapnya dan membiarkannya jatuh begitu saja. Zhou Weiking, kamu tidak boleh mati. Kalau tidak, saya akan menyalahkan diri sendiri selama sisa hidup saya. Sambil berpikir, tangan Ratu Elf berkelebat dan sehelai daun besar muncul begitu saja. Dia pertama kali menempatkan putrinya di atas daun. Daun itu menggulung dan membungkus Putri Elf di dalamnya. Dengan kilatan lampu hijau, itu menghilang ke udara tipis. Setelah menyingkirkan putrinya, Putri Elf dengan hati-hati menarik Zhou Weiking keluar dari lubang berbentuk manusia. Situasi Zhou Weiking saat ini memang tidak menyanjung. Kulitnya terlihat di banyak tempat dan auranya sangat lemah. Bahkan sulit untuk merasakan fluktuasi energi dari tubuhnya. Saat ini, Ratu Elf sudah lama melupakan perbedaan antara pria dan wanita. Tangannya dengan cepat bergerak di sekitar tubuh Zhou Weiking. Dia menyadari bahwa meridian Zhou Weiking rusak di banyak tempat. Namun, tulang dan ototnya tidak terluka parah. Cedera paling serius ada di bahunya. Dengan hati-hati membalikkan tubuh Zhou Weiking, wajah Ratu Elf sedikit bergetar. Saat ini, wajah Zhou Weiking sepucat kertas. Nafasnya lemah, dan sane energi di tubuhnya berantakan. Bahu kanannya benar-benar bengkak, setidaknya dua kali lebih bengkak dari sebelumnya. Seseorang bahkan dapat melihat pembuluh darah yang rusak di bawah dengan jelas. Seluruh bahu kanannya telah berubah menjadi ungu tua, dan tulang di dalamnya tidak dapat dilihat tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba. Suara Ratu Elf juga bergetar saat dia bergumam. Aku, aku benar-benar tidak tahu. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mempercayaimu. Aku, hatinya benar-benar kacau. Dengan hati-hati merobek baju Zhou Weiking, dia kemudian menekan tangannya di bahunya dan mencoba menyembuhkannya dengan energi elemen air. Kekuatan hidup yang kuat mengalir keluar dari telapak tangan Ratu Elf seperti tetesan air dan memasuki tubuh Zhou Weiking. Saat ini, Ratu Elf tidak lagi terlihat seperti pemimpin suku yang kuat. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti gadis kecil di sebelah. Sejak kecil, dia selalu menjadi pusat perhatian di suku Elf. Semua orang menghormati dan memujanya. Apalagi berada dalam kontak yang begitu dekat dengan seorang pria, dia bahkan belum pernah melakukan kontak yang begitu dekat dengan Elf laki-laki. Otot kuat Zhou Weiking dan aura jantan yang kuat telah sangat memengaruhi hati Ratu Elf tingkat Dewa Surgawi. Dia bahkan mengira seperti inilah rupa pria. Energi elemen air yang telah disuntikkan Ratu Elf ke tubuh Zhou Weiking segera ditolak. Meskipun tidak banyak Sein Energi yang tersisa di tubuh Zhou Weiking, itu tetaplah Sein Energi. Semua energi elemen air yang masuk ke tubuh Zhou Weiking langsung ditelan oleh energi suci. Itu sama untuk Life Force juga. Tidak ada efek penyembuhan sama sekali. Apa yang harus dia lakukan? Ratu Peribahkan tidak berani memindahkan Zhou Weiking. Jika itu adalah orang biasa, akan ada beberapa efek di bawah basis kultifasinya yang kuat. Namun, Zhou Weiking memiliki Sein Energi. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Ratu Elf tidak memahami kekuatan misterius ini. Karena itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa tinggal di sisi Zhou Weiking dan dengan hati-hati menyuntikkan energi alam ke dalam tubuh Zhou Weiking. Bahkan jika itu hanya untuk sedikit memperkuat Sein Energinya, itu akan bagus. Ratu Elf tahu betul bahwa sekali Master Bat Surgawi telah berkultifasi ke tingkat tertentu, akan sulit baginya untuk terluka. Ini karena tubuhnya terlalu kuat. Tidak mudah menyakitinya. Namun, semakin seperti ini, semakin sulit menyembuhkannya begitu dia terluka. Bahkan cedera ringan akan menyebabkan masalah besar. Ini karena Heavenly Energy dari Heavenly Bat Master yang kuat juga sangat kuat. Begitu tubuhnya rusak, akan ada masalah dengan pembatasan energi surgawi. Itu akan dengan mudah menyebabkan serangan balik dari energi surgawi. Lapisan tipis keringat berangsur-angsur muncul di dahi indah Ratu Elf. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berutang budi pada manusia suatu hari nanti. Kondisi Zhou Weiking tampaknya lebih buruk dari yang dia duga. Napasnya semakin lemah dan semakin lemah. Kecepatan Sein Energi di tubuhnya juga menurun. Sepertinya dia bisa mati kapan saja. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Ratu Elf panik. Jika Zhou Weiking meninggal di sini, dia tidak akan bisa menerimanya. Apalagi reaksi berantai seperti apa yang akan ditimbulkannya. Kunci cedera Zhou Weiking adalah serangan telapak tangannya. Ratu peri yang baik hati tidak bisa menerimanya sama sekali. Jika Zhou Weiking meninggal, itu akan selamanya menjadi mimpi buruk di hatinya. Faktanya, ini adalah kurangnya pemahamannya tentang Zhou Weiking dan Sein Energi. Napas Zhou Weiking semakin lemah dan semakin lemah. Itu adalah mekanisme pertahanan diri tubuhnya. Aliran lambat Sein Energi adalah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Zhou Weiking, yang memiliki Sein Energi, tidak akan mati selama dia masih bernafas. Dia akan dapat pulih melalui penyembuhan diri. Hanya saja, itu akan memakan waktu lebih lama tergantung pada tingkat keparahan cederanya. Kali ini, cedera Zhou Weiking memang sangat serius. Apalagi setelah dia terluka parah oleh Ratu Elf, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh pria berpakaian hitam itu. Ini menyebabkan Sein Energi di tubuhnya menjadi terlalu sedikit. Oleh karena itu, kecepatan penyembuhannya sangat berkurang. Kalau tidak, waktu sesingkat itu sudah cukup untuk menyembuhkan lukanya sedikit. Sein Energi adalah kekuatan penciptaan. Itu adalah hal terpenting untuk melindungi tuan rumahnya. Tidak akan ada situasi seperti reaksi energi surgawi. Oleh karena itu, Zhou Weiking sangat aman sekarang. Dia akan dapat pulih paling banyak dalam 2 hingga 3 hari. Namun, Zhou Weiking bisa menunggu, tapi Ratu Peri tidak bisa. Dia sangat kesakitan sehingga dia merasa seolah-olah dia digoreng dengan minyak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Segala sesuatu di sekitarnya sangat tenang. Seolah-olah pertempuran sebelumnya tidak pernah terjadi. Ratu Elf memandang Zhou Weiking. Tatapannya secara bertahap menjadi rumit. Dia menekan tangan kanannya di dadanya beberapa kali sebelum meletakkannya lagi. Dialah yang menyelamatkan putriku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan bisa melakukan apapun di bawah ancaman pria itu. Namun, saya melukainya dengan sangat parah sehingga nyawanya dalam bahaya. Bagaimana saya bisa begitu egois dan masih memikirkan barang-barang saya sendiri? Ratu Elf bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya tiba-tiba menjadi tegas. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan perlahan membuka bagian depan pakaiannya. Tepatnya, atasannya menghilang dengan sendirinya. Suku Elf adalah anak-anak alam. Di tingkat Ratu Elf, pakaian di tubuhnya benar-benar kental dari energi alam. Kulit seputih saljunya perlahan terbuka. Itu adalah tubuh halus yang benar-benar sempurna. Pada saat ini, dia terlihat sangat suci. Lapisan cahaya hijau samar terbentuk di sekitar tubuhnya. Itu tidak sengaja dirilis olehnya. Itu dibentuk oleh elemen atribut alam di udara setelah merasakan auranya. Melihat Zoe King, Ratu Elf menekan gemetar dan kecemasan di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Rok panjang di bagian bawah tubuhnya menghilang tanpa bekas. Sepasang kaki lurus sempurna, ramping, dan bulat panjang yang tampak seperti ciptaan sang pencipta yang paling sempurna terungkap. Kaki ramping, bokong bulat sempurna dan gagah, serta pinggang ramping yang bisa digenggam dengan satu tangan, semuanya mampu membuat pria manapun tergila-gila. Ratu Elf mengatupkan gigi peraknya dan akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya perlahan melayang dari tanah. Sinar hijau di sekitar tubuhnya menjadi lebih intens. Sinar hijau membuat tubuh halus Ratu Elf samar-samar terlihat. Gaya tarik menjadi lebih kuat. Perlahan melayang di atas Zoe King, tubuh Ratu Elf memancarkan cahaya hijau. Halo hijau intens beredar di udara dan perlahan-lahan memercik ke bawah, menyelimuti tubuh Zoe King. Pada saat ini, tenaga kehidupan di sekitar tubuh Zoe King telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga Zoe King tidak mungkin menyerapnya sepenuhnya dengan sane energinya saat ini. Kemudian, tubuh Zoe King secara bertahap melayang dari tanah. Pakaian robek di tubuhnya berubah menjadi bubuk. Ratu Elf menatapnya. Tekad di matanya berangsur-angsur berubah lembut. Semua emosi yang rumit menghilang dan digantikan oleh kemurnian yang tak terlukiskan. Di udara, dia perlahan menekuk kakinya dan mengangkatnya ke dadanya. Tindakan ini membuat bokongnya yang gagah terlihat semakin bulat. Pada saat yang sama, dia memeluk betisnya dengan tangannya dan menundukkan kepalanya, menekannya ke pahanya. Seluruh tubuhnya meringkuk menjadi bola. Jika seseorang melihatnya dari belakang, rambut hijau panjang Ratu Elf telah sepenuhnya menutupi tubuhnya yang halus, terutama bokongnya yang gagah. Tubuh Ratu Elf memancarkan cahaya hijau yang intens. Saat ini, dia tidak lagi terlihat seperti Elf. Sebaliknya, dia tampak seperti permata yang mempesona. Aura kehidupan yang kuat di sekitar tubuhnya berubah menjadi zat paling murni. Lingkaran cahaya hijau tua perlahan menyebar, membentuk perisai cahaya raksasa dalam radius 100 meter. Ratu Peri dan Zou Weiking berada tepat di tengah perisai cahaya ini. Kekuatan hidup yang sangat besar membuatnya sehingga semua yang bisa dilihat dalam cahaya hanyalah warna hijau. Adegan aneh muncul. Ratu Elf yang meringkuk menjadi bola dan berwarna hijau seluruhnya mulai menyusut di udara. Dia menjadi semakin kecil. Hanya dalam waktu selusin nafas, dia telah berubah menjadi permata hijau seukuran kepalan tangan. Dengan kilatan cahaya, permata hijau jatuh ke dada Zou Weiking. Kemudian, perlahan-lahan tenggelam ke dadanya. Tiba-tiba, Zou Weiking, yang semula dipenuhi Sain Energy, berubah menjadi warna biru kehijauan yang mempesona. Sain Energy yang setipis kain halus di tubuhnya tampaknya telah menerima rangsangan paling intens saat meningkat dalam hirup pikuk. Kekuatan hidup yang menakutkan tidak lagi diserap atau ditekan oleh Sain Energy. Dibawah pengaruh kekuatan kehidupan tirani, Sain Energy untuk sementara ditekan ke samping. Daya hidup ini juga dipenuhi dengan cita rasa penciptaan. Namun, itu bukanlah penciptaan segalanya. Itu hanyalah penciptaan kehidupan. Saat kekuatan hidup yang sangat besar terus meningkat, tubuh Zou Weiking mulai mengalami perubahan yang cepat. Yang pertama adalah cedera di bahunya. Pembengkakan yang awalnya mengerikan dengan cepat menyusut. Semua meridian di tubuhnya juga sembuh dengan cepat di bawah perlindungan kekuatan hidup yang sangat kuat ini. Bahkan, mereka menjadi lebih tangguh. Zou Weiking memiliki nebula Sain Energy. Kekuatan hidupnya sudah sangat kuat. Pada saat ini, di bawah pengaruh life force khusus ini, life force miliknya yang sudah kuat meningkat beberapa kali lipat. Jika Zou Weiking masih sadar, dia pasti akan sangat terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dengan keadaannya saat ini, dia masih memiliki kemungkinan untuk berevolusi sekali lagi. Tato Harimau dan Tato Sisik Naga mulai muncul dari bawah kulitnya, dan di bawah pengaruh energi kehidupan yang menakutkan, semuanya mulai melebur. Di masa lalu, ketika Zou Weiking melepaskan transformasi Naga Harimau, Sisik berbentuk Naga akan muncul di tubuhnya. Namun, tangan dan kaki kanannya masih akan menjadi Demonic Cheng dan Dark Demon God Tiger Bluteline. Namun, kali ini berbeda. Sisik Naga itu masih ada. Namun, sepertinya garis darah Kaisar Naga dan garis darah Harimau Dewa Iblis kegelapan benar-benar bergabung di bawah pengaruh kekuatan hidup yang sangat besar. Warna Sisik Naga berangsur-angsur berubah menjadi hitam. Di atas warna hitam itu, garis-garis Tato Macan Abu-Abu mulai terlihat. Tepat di belakang Zou Weiking, bayangan aneh muncul seolah tercipta dari udara tipis. Itu adalah Divine Beast aneh yang merupakan perpaduan antara Naga dan Harimau. Itu memiliki kepala Naga, tubuh Harimau, sayap Naga, cakar Naga, dan ekor kalajengking. Itu hanyalah kombinasi dari Naga dan Dark Demon God Tiger. Warna tubuhnya sama dengan warna kulit Zou Weiking. Di tubuhnya yang hitam, ada Tato Harimau Abu-Abu yang dipenuhi dengan energi jahat yang dingin. Apakah itu garis keturunan Harimau Dewa Iblis kegelapan atau garis keturunan Kaisar Naga? Mereka berdua adalah garis keturunan terkemuka. Zou Weiking pernah mencoba menggabungkan mereka bersama. Namun, ada penolakan tertentu di antara keduanya. Setelah itu, saat kekuatan Zou Weiking dan Sein Energy terus meningkat, tolakan secara alami tidak muncul. Di bawah tekanan Sein Energy, energi garis keturunan tidak lagi memiliki efek atau serangan balik pada Zou Weiking. Namun, fusi seperti itu tidak lengkap. Itu tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan sebenarnya dari transformasi Naga Harimau. Terutama karena Zou Weiking secara bertahap memahami energi Dewa Iblis dan mampu memanggil proyeksi Dewa Iblis, transformasi Naga Harimau-nya dapat dikatakan tidak banyak berguna baginya. Pada saat ini, energi Sein kehidupan Ratu Elf yang unik yang dipenuhi dengan kemampuan untuk menciptakan kehidupan telah menjadi agen fusi terbaik. Di bawah efeknya, garis darah Naga Harimau Zou Weiking dan energi Dewa Iblis akhirnya bergabung dengan sempurna, membentuk transformasi Dewa Iblis Naga Harimau di depan matanya. Bab 812 Lapisan energi menakutkan mulai memancar dari tubuh Zou Weiking. Saat dia memasuki kondisi transformasi Dewa Iblis Naga Harimau, sisik di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Namun, warna kulitnya benar-benar berubah menjadi hitam dan abu-abu. Rambutnya berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu juga. Aura kuat yang tak terlukiskan mulai memancar dari tubuhnya. Aura itu sepenuhnya berada di tingkat Dewa Surgawi. Ini tidak berarti bahwa Zou Weiking telah naik level ke tingkat Dewa Surgawi. Sebaliknya, itu adalah aura garis keturunannya yang telah mencapai tingkat Dewa Surgawi. Orang dapat membayangkan bahwa jika basis kultifasinya juga dapat menembus, apakah tubuhnya masih dibatasi oleh tingkat Dewa Surgawi? Dapat dikatakan bahwa Zou Weiking telah menciptakan garis keturunan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah efek gabungan dari garis keturunan Harimau Dewa Iblis kegelapan, garis keturunan Kaisar Naga, dan Ratu Peri. Basis kultifasinya tidak meningkat, tetapi teror tubuhnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan naga raksasa di dunia ini. Dengan suara, puff, yang lembut, sebuah bola lampu berwarna hijau gelap dilepaskan dari tubuh Zou Weiking. Lampu hijau gelap meluas hampir seketika. Itu adalah Ratu Elf. Namun, wajahnya menjadi sangat pucat. Dengan suara, wah, dia memuntahkan setegup kecil darah. Ratu Elf bereaksi dengan cepat. Dengan lambayan tangan kanannya, bola darah memadat di udara. Botol Zamrut kecil kemudian muncul di tangannya. Di bawah kendalinya, bola darah mengalir ke dalam botol. Setelah melakukan semua ini, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya jatuh dari udara dan mendarat di Zou Weiking. Keduanya jatuh ke tanah pada saat yang sama dengan puff yang lembut. Ratu Elf juga pingsan saat ini. Teknik rahasia yang baru saja dilakukan Ratu Elf adalah salah satu kemampuan paling misterius dari suku Elf. Itu disebut Hati Peri. Hanya pemilik Elfen Royal Blutlin dewasa yang memiliki kemampuan untuk melakukan Elfen Heart. Setelah Elfen Heart dilakukan, itu bisa mengaktifkan Lifesane energi paling murni saat langit dan bumi diciptakan. Sederhananya, jika suku Elf dalam bahaya kepunahan, Ratu Elf hanya perlu melakukan Hati Elf. Kemudian, semua kemampuan prajurit Elf setidaknya akan berlipat ganda dan mereka akan menjadi abadi. Dalam keadaan seperti itu, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi akan merasa sulit untuk membunuh Elf biasa sementara Elf Heart aktif. Oleh karena itu, Hati Elf bisa dikatakan sebagai pilihan terakhir suku Elf. Secara umum, hanya Ratu Peri dari setiap generasi yang dapat menggunakannya. Ratu Elf hanya bisa menggunakan Hati Elf sekali seumur hidupnya. Ratu Peri di depannya saat ini telah memberikan satu-satunya Hati Peri dalam hidupnya kepada Zou Weiking. Dapat dikatakan bahwa bagi Ratu Elf, Hati Elf lebih penting daripada kesuciannya. Ini sepenuhnya terkait dengan kemampuan warisan yang kuat dari para Elf. Baru saja, selain menggunakan skill ini, Ratu Elf tidak bisa memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Zou Weiking. Penyesalan di hatinya, ditambah dengan beberapa perubahan mentalitasnya, membuatnya akhirnya mengambil keputusan dan menggunakan skill Spirit Heart. Jika seorang Ratu Elf menggunakan Hati Elf, dia harus melepaskan tahtanya dalam waktu 10 tahun dan membiarkan Ratu Elf berikutnya menggantikannya. Dapat dikatakan bahwa meskipun Ratu Elf telah menyerang Zou Weiking dan melukai dia dengan parah, dia telah membayar harga yang lebih besar. Zou Weiking tidak akan bisa mengetahui semua ini. Ratu Peri, yang menggunakan Hati Peri, sangat lemah. Kekuatan hidupnya yang semula tak terbatas telah menjadi sangat lemah. Butuh setidaknya 10 tahun baginya untuk memulihkan vitalitasnya. Setelah melakukan semua ini, senyum puas muncul di wajahnya. Ratu Elf tidak menyesal melakukannya. Jika dia tidak melakukannya, kematian Zou Weiking akan membawa bencana bagi para Elf. Apalagi, dia tidak akan pernah bisa memaafkan kesalahannya hari ini. Lagi pula, putrinya telah diselamatkan. Hilangnya satu Elshard berarti bahwa Elshard baru telah tumbuh. Meskipun Ratu Elf telah kehilangan hati Elfnya, pertumbuhan putrinya pasti akan meningkat karena hal ini. Dalam 10 tahun, dengan bantuan para tetua dan Ratu Elf saat ini, dia akan memiliki kemampuan untuk mengambil alih posisi Ratu Elf. Setelah waktu yang tidak diketahui, Zou Weiking secara bertahap terbangun dari komanya. Saat kesadarannya berangsur-angsur pulih, dia hanya merasakan perasaan aneh tentang kekuatan yang terus-menerus mengalir dari tubuhnya. Hal yang paling aneh adalah Divine Sense miliknya tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak harus dengan sengaja merasakan apapun, tetapi dunia spiritualnya benar-benar menyala, dan semua yang ada di tubuhnya dihadirkan kekesadarannya. Apa yang sedang terjadi? Zou Weiking terkejut menemukan bahwa meridian, tulang, dan organ dalamnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu sangat kuat sehingga membuat rambut seseorang berdiri tegak. Di tulangnya, lapisan samar energi hitam ke abu-abuan mengalir terus-menerus, bersinar dengan cahaya neon redup. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu merobek langit dan bumi. Nebula Sein Energy di tubuhnya sepertinya telah mengalami semacam penyempurnaan. Warna asli emas kemerahan telah memudar sedikit, dan sepertinya berkembang menjadi warna emas putih. Bahkan basis kultivasinya telah dinaikkan ke tingkat atas tiar Kaisar Surgawi. Apa-apaan ini? Apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia menyerap energi inti-inti Surgawi dari empat atau lima pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi melalui umpan balik galaksia, tidak akan ada peningkatan seperti itu. Terutama perubahan pada tubuhnya, bahkan memberi Zou Weiking perasaan yang kuat bahwa dia tidak boleh ada di dunia ini. Hmm, pada saat ini, dia merasakan sesuatu yang lembut di tubuhnya. Dia membuka matanya tanpa sadar. Hal pertama yang terlihat di matanya adalah rambut panjang berwarna hijau tua. Aura alami yang samar berubah menjadi wewangian paling murni di dunia, memberi Zou Weiking perasaan menyegarkan. Dia mengangkat tangannya tanpa sadar dan memeluk tubuh halus di tubuhnya. Perasaan lembut dan lentur membuat pria ini segera bereaksi. Siapa ini? Tak satupun dari wanita kepercayaannya memiliki rambut panjang berwarna hijau tua. Ketika Zou Weiking duduk dan memeluk tubuh halus itu ke dalam pelukannya, matanya hampir keluar dari rongganya saat dia melihat wajah pucat itu. Dia bahkan hampir membuang orang di pelukannya. Langit runtuh dan bumi tenggelam. Kenapa Ratu Elf di pelukanku dengan pantat telanjang? Zou Weiking sangat ketakutan sehingga bagian tertentu dari tubuhnya yang awalnya bersemangat tinggi segera menjadi tenang. Dia tidak segugup sekarang, bahkan saat dia bermain kotor dengan Dong Fang Hanyu. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah jika suku Elf tahu bahwa dia sedang memeluk Ratu Elf yang telanjang, mustahil jika mereka tidak mengerahkan seluruh suku untuk memburunya. Setelah beberapa saat terkejut, Zou Weiking tidak berani membuang Ratu Peri. Sebaliknya, dia dengan cepat melihat sekeliling dan melepaskan pikiran ilahinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada manusia dalam jarak beberapa ratus mil, dia dengan cepat mengeluarkan satu set pakaiannya sendiri dan mengenakannya pada Ratu Elf. Dia kemudian dengan hati-hati meletakkannya di tanah dan mengenakan pakaiannya sendiri. Baru pada saat itulah dia punya waktu untuk mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Pertarungan Zou Weiking pertama kali memikirkan pertempuran itu. Faktanya, ketika mereka mengejar pria berpakaian hitam itu, Zou Weiking sudah memikirkan kemungkinan bahwa pihak lain akan menggunakan Putri Elf untuk mengancam mereka. Zou Weiking juga telah membuat beberapa persiapan. Terus terang, dia memikirkan Ratu Elf yang menyerangnya dengan liar ketika dia ingin menyerang Putri Elf. Saat itu, dia sama sekali tidak punya cara untuk memperingatkan Ratu Elf. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk memperingatkannya, bahkan jika itu hanya perubahan di matanya, pria berpakaian hitam yang sangat gugup yang juga berada di tingkat Kaisar Langit pasti bisa mengatakan sesuatu. Kemungkinan besar semua usahanya sebelumnya akan sia-sia dan bahkan mungkin menyebabkan kematian Putri Elf kecil. Oleh karena itu, pada saat itu, Zou Weiking hanya bisa mengertakkan gigi dan memikul tanggung jawab. Masa cahaya Platinum adalah kemampuan khusus yang dia peroleh setelah dia naik level ke tingkat Kaisar Langit. Itu bisa sementara mengubah Nebula di Langit untuk digunakan sendiri dan meledak dengan serangan atau pertahanan paling kuat. Teknik ini disebut Mikrokosmos Nebula. Setelah Mikrokosmos Nebula digunakan, Zou Weiking untuk sementara akan memiliki Nebula Sein Energy yang satu tingkat lebih tinggi dari miliknya untuk sesaat. Dengan kata lain, Platinum Nebula Sein Energy kemungkinan besar adalah apa yang dia miliki setelah dia naik level ke Heavenly God Tier. Untuk memastikan keamanan Putri Peri Kecil, Zou Weiking menyalurkan semua energi ini ke dalam tubuhnya tanpa syarat. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Sein Energy tingkat Dewa Surgawi. Putri Elf kecil bisa dikatakan mendapat untung dari bencana. Tidak hanya dia dipelihara oleh Sein Energy yang lebih murni dari milik Zou Weiking, itu juga membuat serangan pria berpakaian hitam itu tidak efektif. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Zou Weiking dan Ratu Elf tidak bisa mendapatkannya kembali. Ini adalah rencana Zou Weiking. Dia juga memikirkan reaksi Ratu Elf. Oleh karena itu, ketika dia melepaskan cahaya Platinum, dia juga meningkatkan pertahanannya ke level tertinggi dan menghadapi serangan telapak tangan Ratu Elf. Namun, dia masih meremehkan kekuatan serangan telapak tangan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Pertahanannya yang kuat benar-benar ditembus. Serangan telapak tangan bertenaga penuh Ratu Elf telah mematahkan set pembersih tanah tanpa cincin miliknya. Dia tidak akan bisa menggunakan set setidaknya selama 10 hari. Pada saat yang sama, itu juga menembus perisai Dewa Abadi dan perisai pelindung Dewa Iblis. Jika bukan karena Zou Weiking memiliki begitu banyak lapisan pertahanan dan tubuhnya cukup kuat, serangan itu mungkin berakibat fatal. Saint Energy tidak maha kuasa. Begitu Zou Weiking benar-benar hancur, tidak peduli seberapa kuat Saint Energy itu, itu tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Untungnya, Zou Weiking masih berhasil menahan serangan itu dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membunuh musuh. Ketika dia telah menyelesaikan semua ini, dia secara alami menghela nafas lega. Musuh sudah mati, dan Putri Peri kecil diselamatkan. Tidak peduli betapa bodohnya Ratu Elf, dia seharusnya bisa melihat apa yang telah dia lakukan. Oleh karena itu, senyuman muncul di wajahnya sesaat sebelum dia pingsan. Pada saat itu, senyum licik di wajahnya adalah karena dia mengira darah peri mungkin akan ditemukan kali ini. Berapa banyak usaha yang telah dia lakukan? Dia bahkan terluka. Bab 813. Saat itu, Zou Weiking juga tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya. Saint Energy akan memperbaiki tubuhnya sendiri. Selain itu, dia memiliki Ratu Elf tingkat Dewa Surgawi di sisinya. Bagaimana bisa ada masalah dalam hal keamanan? Namun, situasi di depan matanya membuat Zou Weiking tercengang. Mengesampingkan fakta bahwa Ratu Elf sedang berbaring telanjang di atasnya, perubahan tubuhnya saja sudah cukup untuk mengejutkannya. Meskipun itu adalah pertempuran besar, tidak mungkin basis kultivasinya memiliki peningkatan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Ini hanya bisa berarti satu hal. Dengan bantuan Ratu Elf, tubuh dan basis kultivasinya telah naik level. Zou Weiking tidak terlalu peduli dengan peningkatan level kultivasinya. Dengan Saint Energy, dia tidak memiliki hambatan untuk dibicarakan. Selama dia terus berkultivasi atau naik level melalui umpan balik galaksia, cepat atau lambat dia akan bisa memasuki tingkat Dewa Surgawi. Namun, evolusi tubuhnya berbeda. Dia tahu tubuhnya sendiri yang terbaik. Secara alami, Zou Weiking dapat dengan jelas merasakan bahwa garis darah naga harimau telah memasuki level lain. Tidak hanya keturunan kaisar naga dan keturunan harimau dewa iblis kegelapan benar-benar bergabung dan tidak lagi terpisah satu sama lain, bahkan beberapa energi dewa iblis yang dia bawa dari dewa iblis juga telah bergabung dengan sempurna. Ini bukan lagi transformasi naga harimau yang sederhana, tetapi transformasi iblis naga harimau. Dengan evolusi seperti itu, level tubuh Zou Weiking telah langsung memasuki tingkat Dewa Surgawi. Tingkat garis keturunannya bahkan telah melampaui semua tingkat Dewa Surgawi yang dikenal. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Selain saint energi tingkat kaisar Surgawi tingkat tinggi, dia pasti memiliki kemampuan untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi manapun. Meskipun dia telah banyak membantu suku elf dengan menyelamatkan putri elf, dibandingkan dengan itu, sepertinya perolehannya jauh lebih besar. Meskipun Zou Weiking sangat percaya diri, dia tidak berpikir bahwa dia bisa membuat ratu elf jatuh cinta padanya dan memiliki hubungan khusus dengannya. Itu sama sekali tidak mungkin. Namun, apa yang dia lakukan untuknya. Setelah merenung sebentar, Zou Weiking berangsur-angsur menjadi tenang. Dia berjongkok di depan ratu elf dan menggunakan telekinesis ilahi untuk memindai kondisi tubuhnya. Setelah pemindaian, Zou Weiking hanya bisa menghirup udara dingin. Ratu elf benar-benar pingsan, dan dia pingsan karena kelemahannya sendiri. Tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi kekuatan hidupnya yang tak terbatas sangat lemah sehingga bisa terputus kapan saja. Pada saat ini, Zou Weiking tiba-tiba mengerti. Dia awalnya adalah orang yang cerdas, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menilai situasi ini. Tidak ada keraguan bahwa ratu elf telah menggunakan beberapa teknik rahasia khusus untuk menyembuhkan lukanya dalam waktu sesingkat mungkin, menyebabkan dia berada dalam kondisi yang sangat lemah. Tidak mengherankan jika peningkatannya begitu besar sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi seperti ratu elf akan menjadi sangat lemah. Jelas betapa sombongnya teknik rahasia itu. Meskipun Zou Weiking masih tidak tahu apa arti hati elf bagi suku elf, dia yakin ratu elf pasti telah menggunakan kemampuannya yang paling berharga untuk menyelamatkannya. Menggaruk kepalanya, Zou Weiking merasa sedikit malu. Dia ingin menjual sesuatu yang baik padanya, tetapi siapa yang tahu bahwa dia telah berlebihan. Hadiah ratu elf lebih dari apa yang telah dia jual. Bagaimana dia akan meminta darah perih sekarang? Dia tidak menyadari bahwa ratu elf sedang memegang botol kecil di tangannya. Jika bukan karena darah ratu elf yang dia muntahkan, dia tidak akan menjadi begitu lemah. Pada saat itu, setelah Saint Energy Zou Weiking pulih dengan bantuan Life Saint Energy-nya, Saint Energy secara otomatis memukul mundur dan memaksa ratu elf keluar. Inilah alasan mengapa ratu elf tidak tahan lagi. Selain itu, dia sudah merencanakan untuk memberikan darahnya kepada Zou Weiking. Saat dia memuntahkan seteguk darah ratu elf yang berharga, dia langsung memasuki keadaan lemah yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tidak, dia pasti tidak bisa kembali seperti ini. Jika dia membawa ratu elf kembali dengan keadaan yang begitu lemah, dan dia bahkan tidak tahu di mana dia menyembunyikan putri elf, akan aneh jika anggota suku elf tidak membunuhnya. Ayolah, karena kamu telah memberikannya kepadaku, aku akan memberimu juga. Zou Weiking tersenyum tak berdaya. Tentu saja, dia bukan tanpa pikiran jahat saat ini. Dia benar-benar ingin melepas pakaiannya lagi, dan meniru ratu elf dan menekannya di bawah tubuhnya. Tentu saja, dia hanya memikirkannya. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. Duduk bersila, Zou Weiking bertepuk tangan ringan di udara. Dua sinar cahaya bersinar pada saat bersamaan. Cahaya merah keungguan berubah menjadi wanita naga iblis, dan cahaya hitam berubah menjadi malaikat neraka. Keduanya sudah menjadi kemampuan yang paling sering digunakan Zou Weiking. Zou Weiking membutuhkan waktu untuk menyembuhkan ratu peri, dan dia takut diganggu. Karena itu, dia membutuhkan wali. Dengan basis kultivasinya saat ini, wanita naga iblis dan malaikat neraka yang dia panggil pasti lebih kuat daripada basis kultivasi dari bentuk kehidupan nyata. Cahaya emas kemerahan perlahan menyala di depan dada Zou Weiking. Itu adalah cahaya dari Starcrux C-Nucleus Core. Namun, meski cahayanya masih emas kemerahan, inti C-Nucleus Core telah berubah menjadi warna emas putih yang lebih murni. Tidak seperti sebelumnya, ketika dia harus mengaktifkannya dengan sengaja, langit menjadi gelap segera setelah kekuatan Starcrux C-Nucleus Core dilepaskan. Bintik-bintik cahaya bintang muncul, dan genesis energi yang kaya memenuhi udara. Energi atmosfer di udara diserap oleh genesis energi hampir secara instan. Di titik cahaya bintang, tubuh Zou Weiking menjadi transparan, dan seluruh tubuhnya memancarkan rasa kesucian. Tepatnya, nebula pemanggilannya belum mencapai tingkat wilayah dewa karena dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Meski begitu, efek nebula pemanggil jauh lebih kuat daripada kebanyakan wilayah dewa. Ini adalah keunggulan absolut dalam hal level. Berapa banyak kemampuan yang bisa berada pada level yang sama dengan genesis energi. Starcrux C-Nucleus Core di depan dada Zou Weiking tiba-tiba menjadi cerah. Kemudian, seberkas cahaya melesat ke langit. Itu adalah inti-inti surgawi yang ditinggalkan oleh pria berjubah hitam yang telah dia bunuh sebelumnya. Bagaimana mungkin Zou Weiking menyanyiakan C-Nucleus Core dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi tingkat atas yang memiliki atribut C-N. Meskipun dia sudah sangat lemah saat itu, dia masih menyimpan Heavenly Nucleus Core dan menyimpannya di Starcrux C-Nucleus Core miliknya. Dia akan menggunakan umpan balik galaksia untuk menyerapnya setelah basis kultivasinya pulih. Namun, dia jelas tidak berencana untuk menyerapnya sendiri sekarang. Cahaya bintang yang menyilaukan dipantulkan kembali di saat berikutnya. Zou Weiking tidak mandi di dalamnya kali ini. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya dan cahaya bintang mengembun menjadi sinar. Di bawah bimbingannya, itu perlahan bersinar di dada Ratu Elf. Pada saat yang sama, tangan Zou Weiking yang lain menekan dengan lembut di udara. Nebula Saint Energy yang lembut membentuk pusaran air selebar setengah kaki yang berputar di atas dada Ratu Elf. Perlahan-lahan menyerap energi umpan balik galaksia yang jatuh dari langit. Itu kemudian mengubahnya menjadi Saint Energy yang paling lembut dan paling murni dan memasuki tubuh Ratu Elf. Meskipun Ratu Elf tidak memiliki Saint Energy, kemurnian tubuhnya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Zou Weiking sebelumnya dalam hidupnya. Ratu Elf telah ditempa oleh energi alam sejak dia masih muda. Tumbuh di bawah baptisan Dewi Alam, dia memiliki tubuh yang murni. Untungnya, Zou Weiking tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya. Kalau tidak, Ratu Elf akan mati jika kemurniannya dihancurkan dalam keadaan lemah. Saint Energy yang lembut dengan Genesis Energy mengalir ke tubuh Ratu Elf secara perlahan, memelihara kekuatan hidupnya yang lemah. Penciptaan kehidupan termasuk dalam penciptaan dunia. Ratu Elfen dapat menggunakan Elfen Heart untuk mengaktifkan Genesis Energy of Life. Kemampuannya untuk menerima Saint Energy jauh lebih kuat dari manusia biasa. Selain itu, di bawah kendali Zou Weiking yang disengaja, energi Saint yang memasuki tubuh Ratu Elf secara otomatis diubah menjadi kekuatan hidup yang sangat besar untuk menebus kehilangannya yang besar. Energi umpan balik galaksia yang dibawa oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi tingkat atas cukup besar. Namun, untuk pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi seperti Ratu Elf, energi ini jelas tidak cukup. Segera, energi umpan balik galaksia habis. Namun, ini tidak mempengaruhi perlakuan Zou Weiking terhadapnya. Cahaya bintang emas kemerahan dengan inti berwarna platinum samar ditembakkan dari Starcrux Saint Nucleus Core di dada Zou Weiking mengisi posisi di mana energi umpan balik galaksia berada. Dia menggunakan Saint Energy paling murni untuk menanamkan Ratu Elf. Dapat dikatakan bahwa untuk mengobati Ratu Peri, Zou Weiking tidak menahan diri sama sekali. Saint Energy sangat bermanfaat bagi makhluk hidup manapun. Meskipun Saint Energy Zou Weiking tidak setingkat genesis energi, itu sangat dekat. Atribut Saint Energy mencakup semuanya. Oleh karena itu, itu sangat bermanfaat bagi orang-orang dengan atribut apapun. Bahkan jika itu bukan guru manik surgawi, tetapi orang biasa, itu masih bisa memperpanjang hidup mereka. Untuk pembangkit tenaga listrik dengan basis kultivasi, efeknya bahkan lebih besar. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin besar manfaatnya. Dalam istilah sederhana, setelah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi tingkat maksimum diresapi dengan Saint Energy oleh Zou Weiking, sangat mungkin baginya untuk menerobos ke tingkat Dewa Surgawi. Misalnya, enam Kaisar Surgawi tertinggi saat ini sedang berkultivasi tertutup di Kekaisaran Tiangong. Dengan bantuan Saint Energy dari muridnya yang berharga, kemacetan yang telah menghalanginya selama beberapa dekade menunjukkan tanda-tanda melonggar. Ketika basis kultivasi seseorang mencapai tingkat Dewa Surgawi, tetapi dia juga bisa mengendalikan langit dan bumi. Di dalam wilayah ilahinya sendiri, dia bahkan bisa disebut sebagai penguasa sejati. Memperoleh bantuan Saint Energy ke pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi tidak bisa lagi dijelaskan dengan istilah sederhana. Ini karena bantuannya komprehensif. Itu sangat bermanfaat bagi pemahaman pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi tentang misteri yang lebih dalam di luar langit dan bumi. Bab 814 Situasi Ratu Elf saat ini dapat digambarkan sebagai berkah tersembunyi. Karena kebaikannya dan hati emasnya dia telah membayar harga terbesar, menyebabkan dia menjadi sangat lemah. Ini membuatnya memiliki lebih banyak ruang di tubuhnya untuk menyerap Saint Energy yang telah ditransfer Zou Wei King padanya. Sama seperti pertukaran darah, Life Force Ratu Elf yang awalnya sangat besar diubah menjadi nebula Saint Energy murni oleh Zou Wei King. Di tengah dada Ratu Elf, ada sesuatu yang mirip dengan inti-inti surgawi yang disebut inti kehidupan. Ini juga merupakan simbol Ratu Peri masa lalu. Tidak hanya inti kehidupan yang dapat memberinya kekuatan besar, tetapi jika suku Elf menghadapi krisis yang fatal, Ratu Elf dapat mengorbankan dirinya untuk menggunakan inti kehidupan sebagai benih dan dirinya sendiri sebagai nutrisi untuk menumbuhkan pohon kehidupan kuno yang baru, dengan demikian melanjutkan warisan suku Elf. Oleh karena itu, Ratu Elf yang memiliki hati Elf dan inti kehidupan memiliki posisi tertinggi di suku Elf. Bahkan jika kedua belas tetua bergabung, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Pada saat ini, inti kehidupan Ratu Elf benar-benar terbungkus dalam lapisan energi suci murni. Di bawah injeksi Sein Energy yang terus-menerus, Life Core terus mengeluarkan Life Force dalam jumlah besar. Tidak hanya mengisi kembali kekuatan hidup Ratu Elf yang hilang dalam waktu singkat, itu juga memberi makan kembali ke Zou Waking di sepanjang jalur Sein Energy. Lapisan lingkaran cahaya hijau terus memancar dari Life Core. Pada saat yang sama, warna hijau di permukaan Life Core mulai terkelupas saat berubah menjadi warna kemasan. Itu seperti ketika Ratu Elf menggunakan hati Elf untuk menyembuhkan Zou Waking selama pertempuran yang sebenarnya. Dia yakin Zou Waking akan sembuh tetapi dia tidak tahu seberapa efektif itu pada akhirnya. Zou Waking menyalurkan Sein Energy ke dalam tubuh Ratu Elf untuk membantunya pulih. Dia tahu bahwa ini akan membantunya memulihkan kekuatan kehidupan yang telah hilang, tetapi dia tidak tahu betapa bermanfaatnya itu untuknya. Inti kehidupan Ratu Elf telah mengalami perubahan di bawah stimulasi Sein Energy. Selain itu, itu adalah perubahan evolusioner. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi seperti dia, itu pasti merupakan perubahan kualitatif. Namun, saat Ratu Elf merasa baik, Zou Waking sedikit tertekan. Tubuh Ratu Elf seperti jurang maut. Energi sucinya begitu murni sehingga dia berpikir bahwa bahkan tanpa bantuan umpan balik galaksia, energi sucinya seharusnya dapat mengisi kembali kekuatan hidup Ratu Elf yang hilang dalam waktu singkat. Namun, tubuh Ratu Elf masih seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak Sein Energy Zou Zou Waking, tubuhnya masih seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak Zou Zou menyalurkan umpan balik, dia akan tetap menerima-menerima-menerima-menerimanya. Tidak peduli berapa banyak Zou Zou menyalurkan umpan baliknya. Ini tidak bisa. Energi Surgawi tingkat Dewa Surgawi. Jika saya terus menyerapnya, saya Sein Energy's Heavens. Zou Waking berpikir dengan sedih saat dia meningkatkan penyerapan energi Surgawi. Dengan bantuan Nebula di langit, kecepatan pemulihan Sein Energy-nya cukup cepat, terutama setelah dia menyelesaikan transformasi Dewa Iblis Naga Harimau. Yang mengejutkan Zou Waking adalah bahwa dia tidak hanya bisa menyerap surga dan surga bumi dari udara, dia bahkan bisa menyerap dan mengubah energi di bawah tanah. Bahkan beberapa kebencian, energi Iblis, dan sejenisnya dapat diubah menjadi nutrisi di depan energi Sein Nebula miliknya. Dengan dukungan seperti itulah dia dapat terus menyalurkan energi ke ratu elf. Apalagi yang membuatnya tenang adalah ia memiliki inisiatif untuk menyalurkan energi ke dalam tubuh ratu elf. Jika dia benar-benar tidak bisa bertahan, dia bisa menghentikan dirinya sendiri dan tidak tersedot sampai kering. Setelah menerima begitu banyak keuntungan darinya, Zou Waking tidak akan berhenti sampai saat-saat terakhir. Hanya Tuhan yang tahu perubahan seperti apa yang terjadi pada tubuh ratu elf. Berbicara secara logis, kekuatan kehidupan dalam tubuhnya seharusnya telah kembali ke keadaan normalnya. Namun, mengapa masih belum Zou Waking merasa ratu peri sekarang seperti kepompong. Bukan saja dia tidak bangun, tetapi dia juga tertidur lebih nyenyak. Apakah perubahan ini karena dia menghabiskan terlalu banyak energi? Zou Waking tidak yakin. Namun, demi keselamatan ratu elf, dia hanya bisa terus menyalurkan sane energinya ke ratu elf. Waktu terus berubah, fenomena malam kutub di langit tentu saja menarik perhatian orang lain. Namun, untungnya ini adalah hutan belantara. Tidak banyak orang yang bisa melihat perubahan di sini. Bahkan jika ada beberapa pembangkit tenaga listrik, begitu mereka memasuki area wilayah ilahi Nebula Zou Waking, kemampuan mereka akan sangat terbatas dan mereka akan segera memilih untuk melarikan diri. Siapapun yang memenuhi syarat untuk mengalami Nebula Divine Territory akan segera mengenali bahwa ini adalah Divine Territory dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Siapa yang berani memprovokasi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi? Bukankah itu mendekati kematian? Suku elf adalah yang pertama menyadari masalah di sini. Hari itu, Zou Waking membawa ratu elf untuk bepergian keluar angkasa. Mereka telah pergi selama tiga hari tiga malam. Pada awalnya, suku elf tidak bereaksi banyak. Mereka yakin dengan kemampuan ratu mereka dan hanya menunggu dengan tenang. Namun, tidak lama setelah Zou Waking dan ratu elf pergi, pohon elf kuno suku elf tiba-tiba mulai menumpahkan banyak daun. Lagi pula, pohon elf kuno adalah tempat tinggal ratu elf. Itu juga merupakan inti dari seluruh suku elf. Dapat dikatakan bahwa itu terkait erat dengan ratu elf. Jika sesuatu terjadi pada ratu elf, pohon peri kuno akan merespons. Agar pohon elf kuno memiliki perubahan yang begitu besar, jelas bahwa ratu elf berada dalam masalah besar. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, kedua belas tetua suku elf sampai pada suatu kesimpulan. Ratu elf telah menggunakan elvenheart. Bagaimana ini mungkin? Seberapa kuat musuh untuk memaksa ratu melakukan ini? Para elf langsung panik. Namun, mereka tidak bisa meninggalkan tanah peri yang disegel dengan mudah. Desaelet Land tidak hanya disegel keluar, tetapi yang lebih penting, disegel ke dalam. Bahkan tetua elf tidak bisa pergi tanpa bantuan harta sihir khusus. Pikiran pertama tetua suku elf adalah bahwa sesuatu telah terjadi pada Zou Wei King. Mereka semua telah melihat kemampuan Zou Wei King dan mengalami teror pedang Dewa Iblis. Di mata mereka, Zou Wei King setidaknya sekuat ratu peri. Pasti Zou Wei King tidak disukai oleh ratu elf, menyebabkan yang mulia menggunakan hati elf. Suku elf tidak memiliki kesan yang baik tentang manusia. Secara alami, mereka terbiasa memikirkan yang terburuk. Menurut pendapat mereka, Zou Wei King kemungkinan besar bersekongkol dengan musuh. Akibatnya, lima orang kepercayaan Zou Wei King diperlakukan dengan sangat bermusuhan oleh suku elf. Jika sangguan Sue'er tidak mengungkapkan identitasnya sebagai anggota istana hamparan surga, suku elf akan menyerangnya secara langsung. Setelah menunggu satu hari lagi, ratu elf masih belum kembali. Suku elf tidak punya pilihan selain mengirim dua tetua suku untuk memecahkan segel dan mencarinya. Mereka berharap menemukan kembalinya ratu elf. Sekarang, kedua tetua suku sudah berada di pinggiran wilayah ilahi Nebula Zou Wei King. Namun, mereka tidak berani melangkah ke dalamnya. Ini karena mereka tidak hanya melihat wilayah ilahi Nebula, tetapi mereka juga melihat wanita naga iblis yang kuat dan malaikat neraka. Tanpa diragukan lagi, yang mulia ratu seharusnya berada di wilayah ilahi ini. Kekuatan wilayah ilahi ini benar-benar melebihi harapan mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka akan memilih untuk kembali ke suku elf. Apakah tamu, wilayah ilahi yang dapat mengubah siang menjadi malam dan memiliki Nebula Spiral Raksasa? Dari mana pembangkit tenaga listrik ini berasal? 12 tetua suku berkumpul bersama. Mereka semua cemas. Putri elf telah ditangkap dan sekarang sesuatu telah terjadi pada ratu elf. Bagi suku elf, ini benar-benar bencana. Jika sesuatu terjadi pada ratu elf dan putri elf pada saat yang sama, kelanjutan suku elf akan sangat terpengaruh. Pergi dan tanyakan pada manusia itu. Mungkin mereka akan tahu. Tetua agung suku elf segera memikirkan sangguan Sue'er, Tian'er, dan empat wanita lainnya. Dengan demikian, kedua belas tetua elf muncul di depan kelima wanita itu sekali lagi. Setelah sangguan Sue'er mengungkapkan identitasnya, meskipun suku elf tidak menyerang mereka secara langsung, mereka tetap menjadi tahanan rumah. Meskipun mereka tidak lemah, di tanah tertutup ini, bahkan jika suku elf tidak menyerang mereka, mereka tidak dapat meninggalkan tanah tertutup tanpa bimbingan Zhou Wei King. Oleh karena itu, mereka hanya bisa tinggal sementara di suku elf. Apa? Wilayah ilahi nebula? Kelima wanita tidak bisa membantu tetapi melihat satu sama lain setelah mendengar deskripsi tetua suku. Apakah kamu tahu pembangkit tenaga listrik mana yang dimiliki wilayah ilahi ini? Tetua agung suku elf bertanya dengan tidak sabar. Permusuhan di matanya meningkat. Menurut pendapat tetua suku, jika Zhou Wei King dan yang lainnya tidak menghancurkan kedamaian suku elf, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Sangguan Sue'er menganggup dan berkata, sepertinya aku tahu. Mungkin itu bukan wilayah ilahi, tapi itu pasti kemampuan Wei King. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa jika yang mulia bersama Wei King, keselamatannya pasti tidak akan menjadi masalah. Itu kemampuan Zhou Wei King. Mendengar kata-katanya, kedua belas tetua elf tertegun sejenak. Kemudian, rasa permusuhan yang lebih kuat muncul dari mereka. Tetua agung dari suku elf berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli apapun yang terjadi, kami harus menemui yang mulia ratu. Tidak peduli dari mana asalmu, kami tidak punya pilihan selain menyinggungmu sekarang. Tangkap mereka terlebih dahulu, lalu kita akan mencari Zhou Wei King. Dua belas tetua suku segera mengepung sangguan Sue'er dan empat wanita lainnya di tengah. Di antara lima wanita, sangguan Sue'er adalah yang paling tenang, sangguan Bing'er adalah yang paling lembut, dan Tian'er serta sangguan Fe'er memiliki temperamen yang paling buruk. Ini terutama berlaku untuk sangguan Fe'er. Sejak kapan dia menjadi tahanan rumah sejak dia masih muda? Di Kekaisaran Tiamong, dia berada di urutan kedua setelah satu orang dan di atas puluhan ribu orang. Satu-satunya orang yang berani mengatakan bahwa dia berada di atasnya adalah Zhou Wei King. Ketika ratusan ribu tentara melihatnya, mereka harus dengan hormat menyambutnya sebagai kepala instruktur. Bab 815 Sangguan Bing'er sudah sangat marah setelah dijebak oleh suku elf sepanjang hari. Sekarang tetua suku elf ingin menyerang mereka, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dalam sekejap, sangguan Bing'er adalah yang pertama mengambil langkah maju. Set armor legendarisnya dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun itu bukan set lengkap, C. Nucleus Core yang dia gabungkan sangat unik. Berbeda dengan yang lain, C. Nucleus Core miliknya tidak meningkatkan atribut permata elemental tetapi permata fisik. Oleh karena itu, ketangguhan tubuhnya bisa dikatakan nomor dua setelah Zhou Wei King. Selain itu, hanya yang kedua dari Zhou Wei King yang berada di tingkatan Kaisar Surgawi. Aura yang kuat tiba-tiba meletus saat mereka hendak menyerang. Sangguan Sue'er berkata dengan suara yang dalam, Veyer, tunggu sebentar. Tetua suku elf, bisakah kau mendengarkanku? Elder pertama suku elf berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia Ratu sangat penting bagi suku kami. Semuanya, saya minta maaf. Mungkin Anda tidak memiliki niat buruk. Namun, untuk memastikan kelanjutan dari suku, kami tidak punya pilihan selain menyinggungmu hari ini. Wajah Sangguan Sue menjadi gelap. Aura tak terlihat muncul dari tubuhnya, Penatua pertama, apakah Anda tahu apa artinya ini? Jika sesuatu terjadi pada kami di sini, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa suku elf akan lenyap. Kata-katanya bukan hanya ancaman sederhana. Apakah itu sekte Peerless Zoo Waking yang baru didirikan? Istana Hamparan Surga, atau Gunung Salju Surgawi, mereka semua adalah eksistensi teratas di dunia manusia. Jika mereka melawan suku elf, suku elf kemungkinan besar akan dihancurkan. Ekspresi Penatua pertama menjadi rumit saat ini. Setelah berinteraksi dengan mereka selama lebih dari sehari, dia sekarang tahu bahwa gadis-gadis ini tidak bisa dianggap enteng. Mengesampingkan segalanya, fakta bahwa mereka dapat mencapai basis kultivasi seperti itu pada usia yang begitu muda bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh manusia biasa. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan di belakang mereka. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa alasan lima gadis di depannya bisa mencapai basis kultivasi seperti itu adalah karena Zoo Waking. Namun, Ratu Elf lebih penting. Apalagi, dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti gadis-gadis ini. Setelah sedikit keraguan muncul di matanya, itu segera berubah menjadi tekat. Hanya dengan menangkap para wanita ini barulah mereka dapat mengancam Zoo Waking. Hal terpenting sekarang adalah menemukan Ratu Elf. Begitu sangguan Sue'er melihat perubahan ekspresi Penatua pertama, dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, lindungi Tianer. Saat dia mengatakan itu, dia maju selangkah dan melindungi Tianer belakangnya. Di antara kelima gadis itu, Tianer yang hamil tidak diragukan lagi adalah orang yang paling penting untuk dilindungi. Sebelumnya, Tianer tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, di antara kelima gadis itu, dialah yang memiliki basis kultivasi terkuat. Dia hanya ingin melihat bagaimana reaksi sangguan Sue'er dalam situasi seperti itu. Di antara kelima gadis itu, yang terkuat adalah Tianer dan sangguan Sue'er. Sangguan Sue'er adalah pewaris istana hamparan surga, dan anak tertua dari tiga saudara sangguan. Karena itu, Tianer terpikirkan telah berusaha sebaik mungkin untuk membangun hubungan yang baik dengan mereka. Karena Tianer memiliki sane energi pada saat yang sama dengan Zhou Weiqing, dia adalah bantuan terpenting bagi Zhou Weiqing di basis kultivasinya. Oleh karena itu, tiga wanita lainnya secara alami tidak akan bersaing dengan mereka untuk memperebutkan posisi kakak perempuan tertua. Pada saat ini, ketika sangguan Sue'er berdiri di depan Tianer dan melindunginya, hati Tianer akhirnya mengakuinya sebagai saudara perempuan. Tidak peduli apa, pada saat yang paling kritis, mereka adalah sebuah keluarga. Itu benar. Karena Zhou Weiqing, mereka berlima sekarang menjadi keluarga. Tianer menutup matanya perlahan, dan set roh penakluk surgawi muncul di tubuhnya satu per satu. Riak energi ilahi yang kuat terus-menerus dipancarkan dari tubuhnya, dan energi suci murni menyelimuti mereka berlima dalam sekejap. Sane energinya tidak memiliki warna yang sama dengan Zhou Weiqing. Sebaliknya, itu adalah warna emas yang jernih. Setelah menyelimuti mereka berlima, bayangan malaikat raksasa samar-samar muncul di udara. Ekspresi 12 tetua suku elf berubah pada saat bersamaan. Mereka bisa dengan jelas merasakan apa yang dibawa oleh bayangan malaikat raksasa ini. Itu tidak sesederhana malaikat neraka yang dipanggil Zhou Weiqing. Itu adalah malaikat ilahi sejati. Tidak hanya itu, ada enam sayap di punggung malaikat ilahi ini. Malaikat bersayap enam adalah eksistensi yang sebanding dengan Dewa Iblis. Mungkin itu sedikit lebih rendah dari Dewa Iblis, tapi itu pasti bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dewa seperti Dewi Alam. Zhou Weiqing sendiri sudah bisa memanggil Dewa Iblis. Sebelumnya, Ratu Elf harus berjuang habis-habisan untuk melawannya. Kali ini, salah satu dari lima gadis itu benar-benar bisa memanggil malaikat ilahi. Kekuatan macam apa yang mereka miliki? Malaikat berkobar sayap enam ilahi turun dari langit. Auranya yang kuat menekan 12 tetua suku elf tingkat kaisar surgawi sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat memobilisasi energi atmosfer. Bahkan elemen alam di udara terus-menerus mengisi kembali malaikat ilahi. Tianer berdiri di tengah keempat gadis itu. Pada saat ini, dia bisa merasakan gelombang kelemahan datang darinya. Namun, yang mengejutkannya, ada gelombang sein energi murni yang perlahan memasuki tubuhnya dari perut bagian bawah, menyebabkan perasaan lemah perlahan menghilang. Dengan basis kultifasi Tianer saat ini, itu seperti Zhou Weiqing ketika dia memanggil Dewa Iblis. Pencegahannya lebih besar dari kekuatan tempurnya. Aura malaikat bersayap enam dewa sudah cukup untuk menghalangi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya sama sekali. Paling-paling, dia hampir tidak bisa membantu mereka bertahan. Kedua belas tetua suku elf yang bersiap untuk menyerang berada dalam dilema. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka berani menyerang dengan begitu mudah? Mereka tidak bisa mengetahui situasinya sama sekali. Mereka sudah pernah melihat pedang Dewa Iblis sekali. Kali ini, mereka tidak memiliki ratu peri untuk memimpin mereka. Tepat pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari suku elf menyerbu. Dia juga pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat malaikat berkobar suci bersayap enam yang besar. Sebelum dia tiba, suaranya sudah mencapai mereka. Hai, tetua, tolong pergi dan lihatlah. Pohon kehidupan kuno, sepertinya ada masalah. Dua belas tetua suku elf secara alami mengenalinya. Dia adalah salah satu orang yang bertugas menjaga pohon kuno elf. Mendengar kata-katanya, kedua belas tetua itu langsung terkejut. Mereka tidak lagi peduli dengan Tianer dan gadis-gadis lain. Dua belas dari mereka dengan cepat mundur dan menuju ke arah yang sama. Sangguan Sue Erdan yang lainnya menghela nafas lega. Tianer berdiri di tengah dan berkata, ayo pergi dan lihat juga. Pada saat itu, dia tidak mengingat malaikat berkobar bersayap enam. Dengan kilatan cahaya kemasan, mereka berlima tersapu dan mengikuti tetua suku elf ke arah yang sama. Bagi suku elf, pentingnya pohon kehidupan kuno tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan sumber energi dari seluruh tanah tersegel berasal dari pohon kehidupan kuno. Lebih penting lagi, pohon kehidupan kuno adalah keberadaan terpenting dalam memelihara suku elf. Setiap elf lahir dari pohon kehidupan kuno. Ketika mereka pertama kali lahir, mereka adalah tubuh energi. Seiring waktu berlalu, mereka secara bertahap akan menjadi elf. Begitu ada masalah dengan pohon kehidupan kuno, kelanjutan suku elf akan terganggu. Ratu elf harus dikorbankan untuk membangun kembali pohon kehidupan kuno. Pada saat ini, ratu elf belum kembali lebih dari sehari. Kedua belas tetua suku elf segera bergegas ke pohon kehidupan kuno. Namun, ketika mereka melihat pohon kehidupan kuno, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak linglung. Kekhawatiran mereka sebelumnya telah lenyap tanpa jejak. Pohon kehidupan kuno adalah pohon purba raksasa yang tingginya mencapai 100 meter. Diameter tajuk pohon mendekati 200 meter. Batangnya sangat tebal dan kuat. Cabang yang tak terhitung jumlahnya terbentang darinya. Setiap daun sepertinya diukir dari batu giok hijau dan dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Ini juga tempat tinggal ratu elf. Aura kehidupan yang dipancarkan dari seluruh pohon kehidupan kuno adalah keberadaan penting yang memupuk keberadaan dan kelanjutan tanah tersegel suku elf. Pada saat ini, pohon kehidupan kuno mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Semua dahan pohon purba raksasa itu mulai bergerak. Namun, mereka tidak layu. Sebaliknya, ribuan aura keberuntungan dipancarkan dari mereka. Aura keberuntungan emas samar terbang ke atas dan ke bawah saat cabang-cabang besar menari, menyelimuti seluruh tubuh pohon kehidupan kuno. Dengan setiap gerakan cabang, aura kehidupan di pohon kehidupan kuno akan semakin kuat. Selain itu, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa tanah di sekitar tempat pohon kehidupan kuno terhubung ke tanah telah terbalik. Pohon kehidupan kuno tumbuh semakin tinggi. Selanjutnya, semua cabang tampak memanjang saat mereka menari. Aura kehidupan yang begitu luas hingga agak menakutkan membuat semua peri di sekitar pohon kehidupan kuno merasa segar kembali. Kultivasi mereka tampaknya berjalan lambat tanpa kultivasi apapun. Ini? Ini. Setelah beberapa saat terkejut, kedua belas mata tetua suku elf dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mungkin peri biasa tidak akan tahu apa yang sedang terjadi, tetapi bagaimana mungkin mereka, yang telah hidup di dunia ini selama ribuan tahun, tidak dapat melihatnya. Apa yang terjadi pada pohon kehidupan purba hanya dapat berarti satu hal, dan itu adalah evolusi. Pohon kehidupan kuno telah berevolusi. Tetua agung suku elf menelan seteguk air liur. Setelah beberapa saat tidak percaya, yang muncul adalah ekstasi, kejutan gila. Dia bahkan melompat dan memeluk tetua suku elf lainnya di sampingnya. Dia sangat gembira saat dia berteriak, pohon kehidupan kuno telah berevolusi, itu benar-benar berevolusi. Itu hebat, itu hebat, itu telah berevolusi, apakah Anda melihatnya? Itu telah berkembang. Setelah menerima penegasan dari tetua agung suku elf, semua elf mau tidak mau bersorak. Ya, mereka telah melihat hal yang paling luar biasa, evolusi pohon kehidupan kuno, yang juga sangat bermanfaat bagi suku elf. Evolusi pohon kehidupan kuno berarti bahwa pewarisan dan kelanjutan suku elf akan menjadi jauh lebih mudah. Itu juga berarti suku elf akan menjadi lebih kuat. Bab 816. Dalam sejarah suku elf, pohon kehidupan kuno biasanya mengalami satu evolusi. Pohon kehidupan kuno yang telah mengalami evolusi kedua hanya muncul dua kali di zaman kuno. Dua evolusi pohon kehidupan kuno juga memungkinkan suku elf menjadi penguasa seluruh daratan selama dua periode tersebut. Bisa dibayangkan betapa besar manfaat evolusi pohon kehidupan kuno bagi suku elf. Pohon kehidupan kuno di depan mereka sedang dalam proses evolusi keduanya. Mungkin karena manusia terlalu kuat sekarang. Bahkan jika pohon kehidupan kuno menyelesaikan evolusinya, masih mustahil bagi mereka untuk mengalahkan manusia dan mendapatkan kembali kekuasaan di daratan. Namun, dengan evolusi kedua pohon kehidupan kuno, setidaknya mereka tidak perlu lagi bersembunyi di tanah tersegel ini. Mereka benar-benar bisa meninggalkan tempat ini. Mereka tidak perlu lagi takut suku mereka tidak bisa melanjutkan. Bagi suku elf, ini adalah peristiwa penting dengan makna sejarah yang luar biasa. Bahkan orang-orang tua yang telah hidup selama ribuan tahun akan mendukungnya. Sepertinya kita tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan kita lagi. Gumam Sangguan Sue'er yang berada di dalam malaikat berkobar bersayap enam. Dia adalah yang paling jelas tentang warisan suku elf. Dia benar-benar menyaksikan evolusi kedua pohon kehidupan kuno dengan matanya sendiri. Selain terkejut, dia bahkan lebih terkejut. Tanpa diragukan lagi, setelah evolusi pohon kehidupan kuno, suku elf pasti akan meninggalkan tempat ini. Mereka tidak perlu lagi bersembunyi. Cahaya memudar dan kelima wanita itu muncul di tanah. Setelah Sangguan Sue'er mengangguk pada empat wanita lainnya, dia berjalan di depan tetua suku elf dan berkata kepada tetua suku elf, sekarang kita dapat membuktikan bahwa kita tidak memiliki niat buruk, bukan. Evolusi kedua pohon kehidupan kuno juga berarti bahwa yang mulia ratu peri juga telah berevolusi. Dengan kata lain, situasi yang mulia ratu elf saat ini lebih baik daripada saat dia meninggalkan tempat ini. Dia tidak dalam bahaya, kan? Grand Elder suku elf telah pulih sedikit sekarang. Dia mengangguk ketika mendengarkannya, ya, ya. Karena pohon kehidupan kuno telah berevolusi, yang mulia ratu elf tidak akan berada dalam bahaya. Saya minta maaf atas kecerobohan saya sebelumnya. Namun, kalian semua harus tinggal untuk saat ini. Saat yang mulia ratu elf kembali, mungkin kalian semua akan menjadi tamu terhormat suku elf. Samar-samar, tetua suku elf telah menduga bahwa evolusi pohon kehidupan kuno terkait dengan Zou Wei King. Kalau tidak, ratu elf telah berada di tingkat dewa surgawi selama ratusan tahun, namun pohon kehidupan kuno tidak menunjukkan tanda-tanda evolusi. Bagaimana itu bisa berkembang hanya dalam waktu satu hari ketika dia pergi bersama Zou Wei King. Namun, bagaimanapun, tidak peduli bagaimana itu berevolusi, itu adalah berkah yang tak ternilai bagi ras elf. Secara alami, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Bahkan jika ratu elf benar-benar mati, pohon kehidupan kuno secara otomatis akan melahirkan ratu elf yang baru selama dia dapat menyelesaikan evolusi kedua. Evolusi pohon kehidupan kuno elf masih berlangsung. Untuk pohon kehidupan kuno, proses evolusi ini jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan, bahkan para tetua elf tidak tahu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu, menunggu dalam kegembiraan dan kegembiraan. Di sisi lain, Zou Wei King masih diam-diam menjaga ratu elf. Waktu berlalu hari demi hari. Dengan bantuan wilayah ilahi nebula, Zou Wei King terus mempertahankan keluaran saint energy. Namun, itu menjadi semakin sulit baginya. Untungnya, ketika saint energy-nya disuntikkan sampai batas tertentu, beberapa perubahan mulai terlihat pada tubuh ratu elf. Gelombang energi aneh diam-diam terpancar dari tubuhnya, menyerap kekuatan kehidupan dari dunia luar. Dia bahkan menyerapnya tanpa terpengaruh oleh nebula divine territory milik Zou Wei King. Dengan ini, keinginannya untuk saint energy Zou Wei King sedikit menurun. Ini memungkinkan Zou Wei King untuk terus bertahan. Pada awalnya, Zou Wei King hanya ingin menyelamatkan ratu peri. Namun, setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk berkultivasi dengan cara ini. Sejak dia menerobos ke tingkat Raja Surgawi, basis kultivasi Zou Wei King dapat dikatakan melonjak seperti roket. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah mencapai tingkat atas dari tier Kaisar Surgawi. Meskipun peningkatan seperti itu tidak akan memiliki efek buruk pada tubuhnya, dan dia bahkan telah menyelesaikan evolusi tubuhnya kali ini, Zou Wei King masih harus melakukan banyak hal untuk sepenuhnya mengintegrasikan kemampuan yang kuat ini dan dapat benar-benar memanfaatkannya. Kekuatan, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memahaminya. Keluaran terus-menerus dan penyerapan Saint Energy juga memungkinkan Zou Wei King merasakan dengan jelas perubahan Saint Energy dan bantuan yang diberikan Nebula Divine Territory kepadanya. Ini bermanfaat bagi basis kultivasinya sendiri, dan tentu saja, itu akan lebih membantu pemahamannya. Dalam keadaan seperti itu, siklus yang luar biasa terbentuk antara Zou Wei King dan Ratu Peri. Setelah dia memasuki kondisi kultivasi, dia tidak menyadari bahwa hubungan antara Saint Energy yang dilepaskan oleh Starcrux Saint Nucleus Core di dadanya dan Life Core kiring berjalannya waktu. Pancaran energi seperti batu giyok yang terjalin satu sama lain tanpa sadar telah berubah menjadi entitas fisik. Kekuatan hidup yang diberikan oleh Ratu Elf terus-menerus membersihkan tubuh Zou Wei King, menghilangkan kotoran kecil terakhir yang tersisa di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa kemurnian tubuh Zou Wei King terus meningkat ke arah Ratu Elf. Oleh karena itu, usahanya juga dihargai. Sebuah cahaya redup berkedip, dan wajah Zou Wei King secara bertahap menunjukkan senyum puas. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan detak jantung Ratu Elf yang semakin kuat. Dia bahkan bisa merasakan kesadaran Ratu Elf yang berangsur pulih. Adapun mengapa dia bisa merasakannya dengan sangat jelas, Zou Wei King tidak tahu. Dia hanya samar-samar menyadari bahwa detak jantungnya sebenarnya mempertahankan ritme yang sama dengan detak jantung Ratu Elf. Ketika Zou Wei King perlahan membuka matanya, dan sane energinya mengakhiri outputnya, dia bertemu dengan mata Ratu Elf yang perlahan terbuka, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Keduanya bangun pada saat yang sama, dan mereka saling memandang pada saat yang sama. Melihat Zou Wei King yang sedang duduk di sana, dan merasakan perubahan yang menghancurkan bumi di tubuhnya, Ratu Elf tercengang. Zou Wei King, di sisi lain, bisa merasakan fluktuasi hebat dalam emosinya saat ini. Di antara emosinya, ada rasa malu dan bingung, tetapi sebagian besar adalah kegembiraan dan kegembiraan. Dia bahkan merasakan evolusi inti kehidupan dari kesadaran Ratu Elf. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tahu apa yang dia pikirkan? Zou Wei King menatap Ratu Elf, tercengang. Pada saat ini, mata Ratu Elf berangsur-angsur mendapatkan kembali warna saat dia menatapnya. Mirip dengan ekspresi tercengang Zou Wei King, mata Ratu Elf juga menjadi sangat aneh. Ini karena dia juga bisa merasakan apa yang dipikirkan Zou Wei King. Apakah itu Zou Wei King atau Ratu Peri? Satu-satunya perasaan di hati mereka saat ini adalah tidak mungkin. Namun, kebenaran ada tepat di depan mata mereka. Zou Wei King segera sadar kembali setelah beberapa saat pingsan. Untuk menguji ketidakmungkinan ini, tanpa sadar dia berpikir, aku ingin menciumnya. Tiba-tiba, wajah cantik Ratu Elf memerah. Dia menatap Zou Wei King dan yang mengejutkan, dia tidak berniat menolaknya. Sebaliknya, dia perlahan berdiri dan berjalan ke arahnya. Apa yang bisa dirasakan Zou Wei King adalah rasa malu di hatinya, serta kedekatan dan keinginan untuknya. Dia tidak menolakku. Mengapa? Detik berikutnya, Ratu Elf sudah berada di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan merentangkan lengannya yang indah, membungkusnya di leher Zou Wei King. Bibirnya yang sejuk, halus, dan lembab yang penuh dengan kehidupan dengan lembut mencium bibir Zou Wei King. Boom! Kejutan yang sama muncul di benak mereka pada saat bersamaan. Pada saat ini, keduanya hanya merasakan hati mereka bergetar hebat. Kemudian, mereka merasa seolah-olah telah terintegrasi sepenuhnya menjadi satu, seolah-olah mereka dapat mengendalikan segala sesuatu tentang satu sama lain. Ciuman ini berlangsung sangat lama. Jika seseorang melihat dari luar, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya kemasan menyelimuti tubuh mereka. Starcrux C. Nucleus Core dan Core of Life di dada mereka masing-masing mengeluarkan cahaya yang cukup besar, terhubung satu sama lain seolah-olah mereka terhubung ke satu tubuh. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Zou Wei King dan Ratu Elf membuka mata mereka dengan bingung, dan bibir mereka perlahan terbuka. Saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kegembiraan, dan bahkan lebih banyak ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bertanya serempak. Kamu duluan, kata mereka serempak lagi. Aku tidak tahu, kata mereka serempak lagi. Mereka mengatakan hal yang sama tiga kali, menyebabkan mereka menjadi linglung lagi. Sama seperti itu, mereka saling berpelukan, dan tidak ada yang bisa berbicara. Apakah itu Zou Wei King atau Ratu Peri? Mereka tidak dapat membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Keduanya hanya saling memandang. Zou Wei King dapat bersumpah kepada Tuhan bahwa meskipun dia biasanya sedikit mesum dan celaka, dia benar-benar tidak memiliki pikiran jahat terhadap Ratu Elf di tangannya. Sejak dia berhubungan seks dengan Dongfang Hanyu di daratan surgawi yang misterius, dia benar-benar memutuskan untuk menahan diri. Dia tidak bisa mengecewakan wanita di keluarganya lagi. Lebih penting lagi, dia takut kehilangan mereka karena ketidaksetiaannya. Namun, situasi saat ini benar-benar melampaui ruang lingkup pemahamannya. Setelah beberapa lama, Ratu Elf adalah yang pertama bereaksi. Jika Zou Wei King tidak memiliki pikiran jahat di dalam hatinya, dia juga tidak memilikinya. Dia bahkan tidak tahu apa hubungan antara pria dan wanita itu. Hatinya murni dan tidak tercemar. Melihat Zou Wei King yang hanya beberapa inci darinya, dia hanya merasa malu. Dalam rasa malunya, dia merenung dan bergumam, apakah? Apakah ini telepati dan berbagi kehidupan? Zou Wei King mau tidak mau bertanya, apa itu telepati dan berbagi kehidupan? Jika Anda menyukai pekerjaan ini, silakan datang ke kidian.com untuk memilih saya. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Bab 817 Ratu Elf mengerutkan alisnya dan berkata, sama seperti hubungan antara aku dan pohon kehidupan kuno. Dengan hubungan seperti itu, dapat dikatakan bahwa ada resonansi yang aneh antara kekuatan hidup kita. Dalam arti tertentu, kita bahkan bisa menjadi dianggap sebagai bentuk kehidupan yang sama. Ini akan memungkinkan kita untuk dengan mudah merasakan gelombang jiwa satu sama lain dalam jarak tertentu. Zou Wei King sedikit lega. Untungnya, itu dalam jarak tertentu. Itu akan baik-baik saja selama mereka tidak bisa merasakan satu sama lain sepanjang waktu. Jika itu masalahnya, itu akan terlalu aneh. Ratu Elf melanjutkan, hidup kita tidak akan terhalang oleh waktu, ruang, atau bentuk lainnya. Kita akan membentuk keseluruhan. Dengan kata lain, kecuali kita mati pada saat yang sama atau kekuatan hidup gabungan kita habis, tidak ada yang akan mati. Karena keduanya terhubung secara telepati, Zou Wei King secara alami tahu bahwa Ratu Elf tidak bercanda. Melihat wajahnya yang halus dan sempurna, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut. Berbagi hidup dan jiwa dengan Ratu Elf, apakah ini hal yang baik atau buruk? Di permukaan, itu jelas merupakan hal yang baik. Suku Elf dikenal karena kekuatan hidup mereka yang kuat. Sejumlah besar Life Force adalah jaminan paling dasar untuk kelangsungan hidup mereka. Dengan Ratu Elf berbagi kehidupan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi, tidak mudah bagi Zou Wei King untuk mati bahkan jika dia menginginkannya. Namun, di sisi lain, dengan hubungan ini, itu setara dengan mengikat Zou Wei King dan Suku Elf bersama. Begitu Suku Elf dalam bahaya, dia harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Jika tidak, setelah Ratu Elf diserang oleh musuh yang kuat dan kekuatan hidupnya habis, kekuatan hidup Zou Wei King yang akan habis berikutnya. Meskipun kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil, sekali terjadi, kemungkinan besar akan berakibat fatal. Jika Zou Wei King dapat memikirkannya, Ratu Peri secara alami dapat memikirkannya juga. Melihat Zou Wei King, tatapannya menjadi sangat rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki hubungan yang rumit dengan manusia suatu hari nanti. Setelah beberapa lama, Zou Wei King akhirnya sedikit tenang. Melihat Ratu Elf, dia bergumam, Mungkinkah karena aku telah menyerap kekuatan hidupmu dan kamu telah menyerap energi suciku? Itu sebabnya ini terjadi dalam pertukaran energi. Ratu Elf memandang Zou Wei King dan mengerutkan kening. Kamu sepertinya tidak ingin ini terjadi. Eh, tidak, tidak. Zou Wei King dengan cepat menjelaskan, terlalu mengejutkan. Yang mulia, kemampuan apa yang Anda gunakan untuk menyelamatkan saya? Bagaimana saya bisa menjadi begitu lemah? Sebenarnya, dengan kemampuan penyembuhan diri Saint Energy saya, seharusnya tidak ada masalah saat itu. Mendengar Zou Wei King menyebutkan ini, mata Ratu Elf meredup. Dia melonggarkan cengkeramannya di tangan Zou Wei King dan dengan lembut mendorongnya menjauh. Maafkan aku, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu berusaha menyelamatkan anakku. Aku benar-benar minta maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu. Meski kejadian itu sudah berlalu dan keduanya aman dan sehat, hati Ratu Elf masih diliputi rasa bersalah. Pada saat itu, Zou Wei King hampir terbunuh oleh serangan kekuatan penuhnya karena marah. Di sisi lain, dia melakukannya untuk menyelamatkan putrinya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa menerimanya. Zou Wei King tersenyum dan berkata, sebenarnya, ketika saya menyuntikkan sane energi saya ke tubuh putri Anda, saya sudah menduga bahwa Anda pasti akan menyerang saya karena marah. Saya juga 80% yakin bahwa serangan Anda hanya akan melukai saya paling parah, tetapi itu tidak akan berakibat fatal. Siapa yang meminta saya untuk menjadi begitu tangguh? Ratu Elf tertegun sejenak, dia bisa merasakan suasana hati Zou Wei King, jadi dia segera menyadari bahwa dia benar-benar tidak peduli. Dia tersentuh oleh keterbukaan pikirannya. Sedikit kesal, dia berkata, karena kamu sudah menduga bahwa aku akan menyerangmu, mengapa kamu tidak memberiku petunjuk sebelum kamu bertindak? Zou Wei King berkata tanpa daya, saya tidak bisa. Saat itu, pria itu sangat gugup. Selain itu, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Bahkan jika ada sedikit perubahan pada ekspresi kami, dia pasti bisa merasakannya. Di tangannya, putri Anda yang berharga terlalu lemah. Saya tidak bisa mengambil risiko, jadi saya hanya bisa memilih untuk mengambilnya sendiri. Hanya dengan menipumu aku bisa menipu pria itu. Namun, demi anak Anda, Anda harus benar-benar berterima kasih kepada saya. Energi suci yang saya suntikan ke putri Anda bahkan lebih murni daripada yang saya gunakan untuk menyelamatkan Anda. Itu hampir sebagian besar Saint Energy saya saat itu. Kalau tidak, dengan perlindungan Saint Energy, dia tidak akan dipukuli begitu parah olehmu. Terima kasih, kata Ratu Elf dengan lembut. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak berani menatap mata Zou Weiking. Untungnya, Zou Xiaopang jauh lebih jujur dari sebelumnya. Dia tidak mengambil kesempatan untuk menggoda Ratu Elf. Sebaliknya, dia menghiburnya, itu semua di masa lalu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sudah takdir kita memiliki hubungan seperti itu. Saya dapat merasakan bahwa tubuh Anda tampaknya telah mengalami perubahan tertentu. Ini harus menjadi perubahan kualitatif. Anda baru saja menerobos, jadi Anda harus segera merasakannya. Ini adalah waktu terbaik untuk memahaminya. Setelah itu, kami akan bergegas kembali ke suku Elf Anda. Saya tidak tahu sudah berapa lama Anda berkultivasi kali ini. Saya khawatir orang-orang Anda menjadi cemas karena menunggu. Ketika dia berpikir tentang bagaimana istrinya masih berada di tanah tertutup suku Elf, Zou Weiking merasa sedikit cemas. Keduanya pasti sudah lama bermeditasi di sini. Dia tidak tahu apakah suku Elf akan melakukan apapun untuk orang yang dicintainya. Ratu Peri segera merasakan kekhawatiran Zou Weiking. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, jangan khawatir, mereka tidak akan melakukannya. Evolusi saya kali ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, Anda bukan satu-satunya orang yang berbagi jiwa dengan saya. Hem, Zou Weiking juga merasakan pikiran Ratu Elf. Dia menatapnya dengan heran, pohon kehidupan kuno. Orang lain yang berbagi hidup dengan Anda adalah pohon kehidupan kuno. Ratu Elf mengangguk. Melihat Zou Weiking, rasa terima kasih yang kuat secara bertahap muncul di matanya. Dengan bantuanmu, pohon kuno Elf dan aku telah berevolusi pada saat yang sama. Energi alami dan energi kehidupan asli saya telah berevolusi menjadi energi Sein kehidupan. Ini adalah energi di hati Elf yang aku gunakan untuk menyembuhkanmu. Selama beberapa generasi, Ratu Elf dari suku Elf kita hanya dapat menggunakan hati kehidupan untuk melepaskan energi Sein kehidupan satu kali. Namun, Core of Life saya telah berevolusi menjadi Sein Core of Life. Bahkan pohon kehidupan kuno telah berevolusi seiring dengan evolusi saya. Bagi suku Elf, manfaat yang dibawa oleh evolusi pohon kehidupan kuno tak terlukiskan. Dalam waktu singkat, dibawa pengaruh pohon kehidupan kuno, saya khawatir kemampuan rakyat saya akan meningkat. Semua ini berkat Anda. Terima kasih, Weiking. Saya berterima kasih atas nama suku Elf. Saat dia berbicara, Ratu Elf menggunakan busur yang hanya akan digunakan suku Elf untuk menyambut tamu mereka yang paling dihormati. Kemudian, dia bergerak maju sedikit dan menyentuh wajah Zou Weiking dengan telinga kirinya yang runcing. Begitu dia menyentuhnya, telinga Ratu Elf langsung memerah. Telinga kecilnya yang runcing sangat lucu. Zou Weiking tidak tahu bahwa bagian paling sensitif suku Elf adalah telinga mereka. Jika suku Elf berinisiatif menyentuh seseorang dengan telinganya, itu berarti mereka bersedia memberikan nyawanya kepada pihak lain. Dapat dikatakan bahwa ini adalah etiket yang paling penting. Apalagi orang yang melakukan ini adalah penguasa suku Elf, Ratu Elf. Zou Weiking memeluknya dengan lembut. Ratu Elf mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangan kanannya di depan Zou Weiking. Dia membuka telapak tangannya dan botol kecil yang berisi darahnya muncul di telapak tangannya. Ini yang kamu inginkan. Ini dia. Ratu Peri memberikan botol hijau kecil itu kepada Zou Weiking. Ada lebih dari tiga tetes darah Ratu Elf di dalam botol. Zou Weiking tidak berdiri dalam upacara dengan Ratu Elf. Dia segera menyimpan botol itu ke dalam cincin sumeru miliknya. Ratu Elf duduk dengan menyilangkan kaki. Seperti yang dikatakan Zou Weiking, dia perlu memahami perubahan di tubuhnya. Dia akan mendapat manfaat paling banyak dari melakukannya saat ini. Sementara Ratu Elf memahami perubahan energi hidupnya, Zou Weiking juga memahami perubahan pada tubuhnya. Setelah periode kultivasi tertutup ini, tubuhnya yang baru berevolusi dan kultivasinya telah bergabung menjadi satu dengan lebih sempurna. Nebula itu masih berputar-putar di langit. Pada saat ini, Zou Weiking tidak lagi merasa bahwa dia tidak penting di bawah Nebula. Sebaliknya, dia merasa bahwa langit, bumi, dan langit berbintang yang mempesona semuanya berada di bawah kendalinya. Saat dia melambaikan tangannya dengan lembut, dua sinar cahaya menghilang tidak jauh. Dengan perlindungan Zou Weiking, wanita naga iblis dan malaikat neraka tidak diperlukan. Pada saat yang sama, Zou Weiking juga membubarkan wilayah ilahi Nebula miliknya. Dengan sedikit gerakan dari telekinesis ilahinya, segala sesuatu dalam radius 100 mil berada dalam jangkauannya. Selama perjalanan ruang angkasa sebelumnya, Zou Weiking telah membawa ratu elf ratusan mil jauhnya dari tanah tertutup suku elf. Pada saat ini, bahkan dengan basis kultifasinya, dia tidak dapat merasakan sejauh itu. Kultifasi ratu elf tidak berlangsung lama. Setelah 4 jam, dia perlahan membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, bahkan dengan basis kultifasi dan mentalitasnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Weiking, dia mengangkat kepalanya dan menatap Zou Weiking. Zou Weiking terkekeh dan berkata, jika kamu ingin berterima kasih padaku, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku bisa merasakan bagaimana perasaanmu sekarang. Ayo cepat kembali. Baiklah. Ratu elf perlahan berdiri. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang sangat aneh. Meskipun dia dan pohon kehidupan kuno terhubung dan berbagi kehidupan, dan pohon perikuno memiliki tingkat kecerdasan tertentu, pohon perikuno sama sekali bukan manusia. Tidak seperti Zou Weiking, yang masih hidup. Sungguh perasaan yang luar biasa memiliki pemahaman diam-diam dengan seorang pria. Bahkan dia tidak tahu perasaan seperti apa itu. Dia hanya merasa bahwa dia tidak lagi kesepian dalam hidupnya. Sebaliknya, ada rasa kepuasan yang aneh. Bab 818. Dibandingkan dengan perasaan aneh Ratu Elf, Zou Weiking sangat tertekan. Pikiran mereka terhubung, jadi dia tidak berani memiliki pikiran kotor atau mesum di dalam hatinya. Untuk pria malang seperti dia, rasa sakit seperti ini tak terlukiskan dengan kata-kata. Tentu saja, selain rasa sakit ini, dia juga merasakan kebanggaan di hatinya. Ratu Elf berbagi kehidupan dengannya. Dapat dikatakan bahwa aliansi Ras Elf adalah aliansi yang solid. Tidak peduli seberapa dekat hubungan antara Heaven's Expansion Palace dan Elf 3B di masa lalu, Pierre Lessek miliknya sendiri mungkin akan menggantikan hubungan Heaven's Expansion Palace dengan Elf 3B sekarang. Dua sosok melonjak ke langit. Pada saat berikutnya, Zou Weiking mengambil inisiatif untuk memegang tangan Ratu Elf. Dengan kilatan cahaya perak, keduanya menghilang ke udara pada saat bersamaan. Dengan koneksi telepati mereka, Zou Weiking pasti bisa menentukan lokasi tanah tertutup suku Elf melalui penilaian Ratu Elf. Apalagi yang bisa lebih cepat dari perjalanan spasial. Meskipun akan menghabiskan banyak Sein Energy, Zou Weiking sangat ingin melihat orang yang dicintainya sehingga dia tidak peduli. Selain itu, basis kultivasinya telah meningkat sehingga dia tidak peduli dengan konsumsi yang sedikit ini. Spatial Travel kali ini benar-benar berbeda dengan saat mereka mengejar musuh. Zou Weiking dapat dengan jelas merasakan bahwa konsumsi Sein Energy miliknya sangat berkurang. Hal yang paling menakjubkan adalah, dia tidak tahu apakah itu karena dia memegang tangan Ratu Elf dan keduanya berbagi kehidupan, tetapi Ratu Elf benar-benar membantunya menyerap sebagian dari konsumsi Sein Energy. Dengan kata lain, dalam keadaan seperti itu, mereka pasti bisa menempuh jarak yang lebih jauh melalui Spatial Travel. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Pada saat ini, hati Ratu Elf sepertinya sudah tenang. Dalam perjalanan tata ruang yang aneh, pikirannya tidak berubah sama sekali. Zou Weiking juga mencoba yang terbaik untuk menahan pikirannya, tidak berani membiarkan dirinya memiliki pikiran jahat. Dia hanya memperlakukan Ratu Elf sebagai teman. Ada kilatan cahaya perak. Ketika mereka berdua muncul kembali, mereka sudah kembali ke tanah tertutup suku Elf. Dengan adanya Ratu Elf dan Sein Energy Zou Weiking, segel tanah tersegel tidak berpengaruh padanya. Segera setelah mereka kembali ke tanah tertutup suku Elf, Zou Weiking dan Ratu Elf dapat dengan jelas merasakan perubahan di tempat ini. Awalnya, tanah tertutup ini sudah menjadi tempat yang penuh vitalitas. Namun, pada saat ini, mereka terkejut menemukan bahwa vitalitas di sini begitu padat sehingga hampir terlihat dengan mata telanjang. Hanya dengan menarik nafas dalam-dalam, mereka bisa merasakan vitalitas mereka berdenyut. Elemen alam yang padat bahkan menyebabkan tubuh Ratu Elf memancarkan lapisan cahaya hijau yang samar. Saat Zou Weiking berbagi hidupnya dengan Ratu Elf, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup Ratu Elf meningkat dengan cepat. Apalagi tingkat kenaikannya cukup mengerikan. Bahkan kekuatan hidupnya sendiri meningkat seiring dengan itu. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Mereka sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di dunia ini. Bahkan jika kekuatan hidup mereka meningkat pesat, itu mungkin tidak banyak membantu basis kultivasi mereka. Namun, itu sangat bermanfaat bagi kekuatan fisik mereka. Ratu Elf bisa langsung menyerap unsur alam di sini. Zou Weiking sangat yakin bahwa di tempat seperti ini, Ratu Peri mungkin tak terkalahkan di seluruh daratan. Kecuali jika dia bisa naik level ke tingkat Dewa Surgawi di masa depan dan menggunakan sane energinya untuk memobilisasi elemen-elemen alami ini dengan sempurna, mustahil baginya untuk dibandingkan dengan Ratu Elf. Ratu Elf ditangguhkan di udara. Matanya tertuju pada satu arah. Dia sepertinya benar-benar terpana. Tubuh halusnya bahkan sedikit gemetar. Karena mereka telah kembali ke suku Elf, Zou Weiking ingin melepaskan tangannya untuk menghindari kesalahpahaman dari para Elf. Namun, siapa yang tahu bahwa Ratu Elf akan benar-benar memegang tangannya dan tidak melepaskannya. Tangan kecilnya agak dingin, tetapi Zou Weiking dapat dengan jelas merasakan kegembiraannya saat ini melalui hubungan spiritual mereka. Setelah tertegun selama setengah cangkir teh, Ratu Elf secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya. Akhirnya, ada fluktuasi di hatinya. Tidak perlu untuk itu, Zou Weiking mau tidak mau berkata ketika dia merasakan pikiran Ratu Elf saat ini. Ratu Elf menoleh dan menatapnya. Entah itu matanya atau pikirannya, semuanya begitu ditentukan. Setelah itu, lapisan tebal cahaya hijau bermekaran dari tubuh Ratu Elf. Cahaya akuamarin itu seperti batu giok sebening kristal. Cahaya memancar ke segala arah, dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak ada habisnya dan godaan hijau. Saat lampu hijau membubung ke langit, Zou Weiking dapat dengan jelas merasakan bahwa tanah tertutup seluruh suku Elf bergetar sedikit. Di kejauhan, cahaya akuamarin lainnya melonjak ke langit. Kali ini, Ratu Peri yang memimpin Zou Weiking. Di bawah fluktuasi kekuatan hidup yang kaya, dia mengambil langkah maju dalam kehampaan. Zou Weiking hanya merasakan pandangannya kabur sesaat. Dalam akal sehatnya, dia sepertinya merasakan bahwa kekuatan hidup di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat untuk sesaat. Setelah itu, sejumlah besar kekuatan hidup berubah menjadi jembatan, membawa tubuh mereka ke tempat lain. Pada saat berikutnya, tatapan Zou Weiking langsung tertarik dengan pemandangan aneh di depannya. Itu adalah pohon besar yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan pohon-pohon besar di lustres patial rilem hanya bisa dibandingkan dengan keberadaan seorang anak kecil. Pohon besar di depannya setidaknya setinggi 3.000 kaki. Batang pohon itu berwarna biru laut, seolah-olah diukir dari zamrut. Tapi bagaimana mungkin ada zamrut sebesar itu di dunia ini? Mahkota pohon besar menyebar di udara seperti platform besar. Sekilas, seseorang benar-benar bisa melihat kabut hijau bening muncul darinya. Itu adalah kekuatan hidup yang terwujud. Berapa banyak kekuatan hidup yang harus dihasilkan untuk menghasilkan kekuatan hidup yang begitu besar? Ukuran mahkota pohon itu hampir sebanding dengan Zongtian Plaza di Heaven's Expanse Empire. Setiap daun, setiap cabang, mereka tampak begitu tembus pandang dan tembus pandang, cabang-cabangnya jatuh dari segala arah seperti air terjun. Energi kehidupan yang kaya membuatnya tampak seperti mimpi. Pemandangan ajaib seperti itu jelas merupakan sesuatu yang belum pernah dilihat Zhou Wei King sebelumnya dalam hidupnya. Ratu Peri yang memegang tangan Zhou Wei King tiba-tiba menjadi transparan. Seluruh tubuhnya menjadi transparan. Namun, cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya berangsur-angsur berubah dari akuamarin menjadi warna emas yang aneh. Warna emasnya masih emas. Namun, warna emas ini tidak memancarkan gelombang energi. Sebaliknya, itu memancarkan kekuatan hidup yang bahkan lebih kuat dari pohon besar di depan mereka. Ratu Elf menghadap ke pohon besar di depannya. Air mata mengalir di pipinya saat dia bergumam. Itu telah berevolusi. Itu benar-benar berevolusi. Sudah berapa tahun, suku Peri kita hanya bisa hidup di tanah tertutup ini. Setiap hari, kita harus mengkhawatirkan pohon kehidupan kuno. Kemungkinan penipisan. Wei King, tahukah Anda bahwa evolusi pohon kehidupan kuno berarti bahwa suku Elf kita memiliki kemungkinan untuk menguasai daratan. Dengan kekuatan hidup yang sangat besar dari pohon kehidupan kuno, selama segelnya dibuka, kekuatan hidup ini akan dapat menutupi setidaknya sepertiga dari daratan tanpa batas. Ketika saatnya tiba, para prajurit suku Elf kita hampir tak terkalahkan. Evolusi pohon kehidupan kuno akan meningkatkan masa hidup suku Elf kita tiga kali lipat. Kami hanya membutuhkan paling lama seratus tahun sebelum kami memiliki kemampuan untuk mendominasi daratan lagi dan menyatukan segalanya. Zhou Wei King tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, dia tahu bahwa Ratu Elf tidak melebih-lebihkan kekuatan hidup yang dipancarkan oleh pohon kehidupan kuno di depan mereka terlalu menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga tidak bisa dinilai dari jumlah energinya. Ratu Elf tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa kekuatan hidupnya dapat menutupi sepertiga dari daratan. Bahkan, dia bahkan bersikap konservatif. Jika kekuatan hidup pohon kuno Elf dapat menutupi seluruh daratan, itu berarti bahwa prajurit suku Elf akan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat dalam jangkauannya. Bahkan akan sulit bagi mereka untuk mati. Selain itu, Ratu Elf hampir tak terkalahkan di bawah kekuatan hidup pohon kehidupan kuno yang sangat besar. Bukan tidak mungkin dia menguasai seluruh daratan. Selain itu, Ratu Elf telah menetapkan batas waktu 100 tahun untuk menumpuknya. Zou Wei Qing hanya bisa merasakan sedikit hawa dingin mengalir di punggungnya. Jika semua ini menjadi kenyataan, suku Elf kemungkinan besar akan mengalami pertumpahan darah dalam waktu dekat. Lagi pula, alasan mengapa mereka memenjarakannya di tanah tersegel adalah karena kebangkitan manusia. Suku Elf tidak akan pernah memiliki kesan yang baik tentang manusia. Namun, dia telah menjadi penghasut dari semua ini. Jika dia tidak pergi untuk menyelamatkan Ratu Elf dan menyuntikkan sane energinya, pohon kehidupan kuno tidak akan mampu menyelesaikan evolusinya. Ratu Elf menoleh dan menatap Zou Wei Qing. Saat ini, Zou Wei Qing menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan emosinya. Menggelengkan kepalanya dengan lembut, wajah cantik Ratu Elf menunjukkan senyum lembut. Apakah kamu tahu, setelah pohon kehidupan kuno berevolusi, itu telah menjadi bentuk kehidupan yang sebenarnya. Dalam arti tertentu, ini adalah tubuh saya dan saya adalah hatinya. Dengan kata lain, tidak perlu berakar di sini lagi. Itu bisa bergerak kapan saja. Setelah mendengar ini, Zou Wei Qing tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi tenangnya. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat Ratu Elf. Dia berteriak, yang mulia, tolong pertimbangkan kembali. Pohon kehidupan kuno bisa bergerak. Ini berarti kekuatan hidupnya yang besar dapat menutupi setiap sudut daratan. Kekuatan suku Elf saat ini sudah cukup menakutkan. Tidak akan memakan waktu bertahun-tahun untuk sekelompok besar pembangkit tenaga listrik suku Elf untuk dibudidayakan. Saat itu tiba, suku Elf kemungkinan besar akan menjadi mimpi buruk manusia. Seolah-olah mereka telah menjadi latar belakang kata-kata Ratu Elf. Pada saat ini, dari segala arah dan tempat yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar Elf terbang ke arah mereka. Tidak jauh di belakang Zhou Wei King dan Ratu Peri, sekelompok Peri juga berkumpul. Namun, pada saat ini, ketika mereka melihat cahaya kemasan yang dipancarkan dari tubuh Ratu Elf, mereka tidak berani mendekat untuk mengganggunya dan Zhou Wei King. Mereka hanya bisa perlahan berlutut di tanah di kejauhan. Bab 819 Melihat keterkejutan di wajah Zhou Wei King dan kekhawatiran di matanya, senyum lembut muncul di wajah cantik Ratu Elf. Jangan khawatir, saya hanya berbicara tentang kemungkinan. Kenyataannya, suku Elf tidak akan pernah melakukan itu. Aku bahkan akan mengendalikan kekuatan hidup pohon kehidupan kuno untuk mencegah orang-orang kita menjadi terlalu kuat. Menjadi terlalu kuat hanya akan menghasilkan ambisi. Bagi suku kami, kemungkinan besar akan membawa bencana yang menghancurkan. Mengapa? Zhou Wei King bertanya dengan bingung. Karena kamu, Ratu Elf menjawab tanpa ragu-ragu. Jika bukan karena keberadaanmu dan pohon kehidupan kuno telah berevolusi, mungkin aku akan membuat pilihan yang kusebutkan sebelumnya. Selain itu, aku yakin ada peluang sukses yang tinggi. Namun, karena kamu aku tidak akan melakukan itu. Entah itu karena kebaikanmu pada suku Elf atau karena dirimu, jika aku melakukan itu, suku Elf hanya akan hancur. Suku Elf telah tinggal di sini terlalu lama. Kami sudah lama beradaptasi dengan kedamaian dan kenyamanan di sini. Kami tidak suka membunuh dan kami bahkan lebih tidak mau berpartisipasi dalam perselisihan. Bahkan jika pohon kehidupan kuno telah berevolusi, masih sama. Terlebih lagi, meskipun kami dulu membenci manusia, bukankah evolusi pohon kehidupan kuno yang diberikan oleh Anda, seorang manusia? Bagaimana kita bisa membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih? Anda adalah dermawan besar suku Elf, apapun yang terjadi. Selain itu, saya bisa melihat masa depan Anda. Saya dapat melihat bahwa Anda akan benar-benar berdiri di puncak dunia ini di masa depan. Jangan lupa bahwa energi Sein kehidupan yang saya miliki sekarang dan evolusi pohon kehidupan kuno dapat dikatakan sebagai ciptaan Anda. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Yang harus dikhawatirkan Elf. Penciptaan kehidupan hanyalah sebagian dari penciptaan seluruh dunia. Meskipun bagian ini sangat penting, namun tidak dapat dibandingkan dengan energi penciptaan yang sebenarnya. Apakah kamu mengerti? Saat dia berbicara, hati Ratu Elf yang tampaknya tertutup terbuka lagi. Zhou Wei King sudah bisa merasakan perubahan emosinya. Melihat Ratu Peri, Zhou Wei King juga tersenyum. Awalnya, saya berpikir bahwa karena Anda jarang berhubungan dengan dunia luar, pikiran Anda akan semurni pikiran Anda. Sekarang, saya berpikir sama. Namun, Anda sangat cerdas. Saya percaya bahwa pilihan Anda telah dibuat pasti yang terbaik. Aku benci perang. Selama suku Elf tidak memulai perang, Sekte Peerless bersedia menjadi sekutu suku Elf selama beberapa generasi. Bukankah Ancient Tree of Life Anda sudah mobile? Jika mau, Anda dapat bermigrasi ke kerajaan Tiamong kami. Dengan evolusi ini, saya yakin tidak peduli apakah itu Anda atau saya, hidup kita akan jauh lebih lama. Mari jaga perdamaian yang kita cintai bersama. Oke. Ratu Elf menatapnya dengan mencela. Aku bisa merasakan motifmu tidak sesederhana itu. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, manusia semuanya egois. Aku menyuntikkan sane enerjiku padamu karena kau mengorbankan Elvenheart yang begitu berharga untuk menyelamatkanku, menyebabkan dirimu jatuh ke dalam keadaan lemah. Anggap saja aku berhutang padamu. Namun, saya tidak berhutang apapun pada pohon kehidupan kuno Anda. Pria besar ini telah memperoleh banyak manfaat dari saya dan hampir menyedot saya hingga kering. Jika pindah, itu akan menjadi pembayaran saya. Ratu Elf terdiam sesaat. Kemudian, dia menganggup dengan lembut dan berkata, Baiklah, aku berjanji padamu. Zhou Weiking terkejut saat melihatnya. Nyatanya, dia hanya bercanda saat mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak berharap Ratu Elf menyetujuinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ratu Elf tidak hanya menyetujuinya, dia bahkan setuju begitu cepat. Dia bahkan tidak berniat membicarakannya dengan para tetua suku. Ratu Elf bisa merasakan pikirannya. Dia tersenyum dan berkata, Apa yang harus didiskusikan? Pohon kehidupan kuno telah berevolusi. Tidak ada seorang pun di suku yang akan menentang keinginan saya. Selain itu, saya juga percaya bahwa bermigrasi ke negara Anda hanya akan menguntungkan masa depan suku perikita. Saya orang yang berpandangan jauh ke depan. Melihat senyum lucu di wajah Ratu Elf, Zhou Weiking mau tidak mau merasakan kehangatan di hatinya. Dia hampir memiliki pikiran jahat. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan dengan cepat menekan pikiran itu di dalam hatinya. Namun, hatinya juga terbakar oleh gairah. Apa artinya jika tanah tertutup suku Elf bermigrasi ke kekaisaran Tiamong? Mengesampingkan kekuatan suku Elf, hanya vitalitas pohon kehidupan kuno yang sangat besar saja sudah cukup untuk memberi orang-orang kekaisaran Tiamong makanan dan pakaian yang cukup serta kehidupan yang damai. Tidak sulit untuk memindahkan pohon kehidupan kuno. Namun, sulit untuk memindahkan tanah tersegel dengan itu sebagai fondasinya. Ini akan memakan waktu. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan segera, kata Ratu Elf kepada Zhou Wei King. Zhou Wei King dengan cepat berkata, tidak perlu terburu-buru. Masih banyak waktu. Saya bisa menunggu. Wei King. Pada saat ini, beberapa suara terkejut memanggilnya. Zhou Wei King berbalik dan melihat tiga saudara perempuan sangguan, Tianer, dan penyihir kecil bergegas bersama. Para Elf tidak berani mendekati mereka. Namun, mereka tidak peduli tentang ini. Secara alami, para tetua suku Elf tidak akan menghentikan mereka saat ini. Meskipun Ratu Elf tidak memberi tahu mereka tentang pengalamannya dalam perjalanan ini, fakta bahwa dia masih memegang tangan Zhou Wei King sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Sangguan Sue R dan empat wanita lainnya datang ke depan Zhou Wei King. Awalnya, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Namun, ketika mereka melihat Zhou Wei King dipegang oleh Ratu Elf, masing-masing dari mereka mau tidak mau melebarkan mata mereka. Lima pasang mata terfokus pada tangan mereka yang disatukan saat mereka menatap mereka tanpa berkedip. Dalam keadaan normal, reaksi pertama gadis manapun ketika mereka melihat suaminya dipegang oleh tangan orang lain adalah menamparkan mereka atau meledak dengan amarah, kecemburuan, dan emosi negatif yang sangat kuat lainnya. Namun, untuk lima wanita yang dipimpin oleh Sangguan Sue R dan Tian R, reaksi pertama mereka adalah kekaguman. Itu benar, kekaguman. Pikiran dalam benak mereka kurang lebih sama. Selain itu, catatan pertempuran sejarah Zhou Wei King memang kuat. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka semua berpikir, apakah ada yang tidak bisa dilakukan oleh Xiao Pang. Bahkan Ratu Elf telah menguasainya hanya dalam waktu singkat. Itu benar, Zhou Wei King dan Ratu Peri telah pergi selama sebulan sejak mereka mulai mengejar musuh. Zhou Wei King tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Pada saat ini, dia merasa canggung. Yang paling penting, dia salah dituduh. Kali ini, dia benar-benar tidak punya niat untuk menipu. Namun, Ratu Elf memegang tangannya erat-erat dan menolak untuk melepaskannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia tidak mungkin berjuang dengan sekuat tenaga untuk membebaskan diri. Ratu Elf tersenyum dan mengangguk pada kelima wanita itu. Dia berkata, semuanya, tolong jangan terlalu banyak berpikir. Saya tidak punya niat lain. Mohon tunggu sebentar. Saat dia berbicara, dia menarik Zhou Wei King dan terbang ke langit. Sebelumnya, Zhou Wei King adalah orang yang membawanya kembali melalui perjalanan tata ruang. Oleh karena itu, dia tidak memperhatikan perubahan pada tubuh Ratu Elf. Sekarang Ratu Elf menariknya ke langit, Zhou Wei King terkejut menemukan bahwa tubuh Ratu Elf tampaknya telah tumbuh sedikit lebih ramping dari sebelumnya. Dia setidaknya setengah kepala lebih tinggi. Selain itu, hal yang paling menakjubkan adalah dua pasang sayap transparan di punggungnya kini telah berubah menjadi tiga pasang enam sayap. Dengan cahaya kemasan yang redup, Ratu Elf saat ini terlihat begitu anggun dan mulia. Dia bahkan memiliki keagungan tertinggi. Tentu saja, keagungan ini hanya diperlihatkan ke dunia luar. Zhou Wei King hanya bisa merasakannya secara samar. Pada saat yang sama, dia bisa dengan jelas merasakan kelembutan Ratu Elf terhadapnya. Sebagian besar Elf hanya melihat Ratu Elf dan Zhou Wei King telah kembali. Mereka tidak melihat mereka berdua berpegangan tangan. Namun, pada saat ini, ketika Ratu Elf muncul di udara dengan tangan Zhou Wei King di tangannya, setiap Elf hanya bisa tercengang. Ratu Elf adalah eksistensi tertinggi di suku Elf. Pada saat yang sama, dia juga merupakan perwakilan paling murni. Belum lagi menyentuh manusia laki-laki, bahkan Elf laki-laki sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menyentuh tubuhnya. Namun, saat ini, dia bergandengan tangan dengan Zhou Wei King. Ini adalah situasi yang benar-benar tidak dapat dipercaya bagi para Elf. 12 tetua Elf yang berdiri di depan tidak perlu berlutut. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, mereka dapat melihat bahwa Ratu Elf memegang tangan Zhou Wei King dengan rela. Lebih penting lagi, evolusi sukses pohon kehidupan kuno telah membuat mereka terlalu bersemangat dalam sebulan terakhir. Kalau tidak, tetua ini akan meledak sejak lama. Evolusi pohon kehidupan kuno persis seperti yang dikatakan Ratu Elf. Itu juga berarti statusnya di suku Elf menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, saat ini, tidak ada yang berani menyinggung harga diri Ratu Elf. Mereka hanya bisa menunggu dengan tenang perintah Ratu Elf. Ratu Elf memegang tangan Zhou Wei King dengan tangan kanannya dan perlahan mengangkat tangan kirinya. Energi kehidupan emas yang kaya di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak. Saat dia melambaikan tangan kirinya, lapisan cahaya kemasan samar menyebar dan berubah menjadi lingkaran cahaya kemasan samar yang menyebar. Saat ini, setidaknya ada beberapa ribu Elf yang berkumpul di sini. Saat lingkaran cahaya emas meluas, para Elf secara bertahap diselimuti di dalamnya. Ketika aura kekuatan hidup yang dipenuhi dengan kreativitas turun, setiap Elf dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup mereka yang sudah melimpah telah ditingkatkan. Hidup yang mulia ratu, sorakan tiba-tiba meletus seperti gelombang pasang. Bahkan 12 tetua Elf mau tidak mau berlutut ketika mereka merasakan energi sein kehidupan yang kaya menyebar. Sebagai tetua Elf, mereka paling tahu jenis energi apa yang dilepaskan Ratu Elf saat ini. Ini adalah life sein energy yang hanya bisa dilepaskan ketika Elfen Heart of the Elfen 3B dilepaskan. Pada saat ini, itu sebenarnya dirilis oleh Ratu Elf begitu saja. Bab 820 Evolusi pohon kehidupan kuno memiliki arti penting yang luar biasa bagi suku Elf. Itu juga bisa memungkinkan kekuatan Ratu Elf meningkat pesat. Pada saat ini, para tetua ini sama sekali tidak dapat menentukan seberapa kuat kultifasi Ratu Elf. Bangunlah, bang saku. Suara lembut Ratu Elf menyebar, membuat setiap Elf mendengarnya dengan jelas. Suaranya yang lembut dan menyenangkan membawa rasa penyerahan dari hati para Elf. Tidak ada satupun Elf yang berani melanggar perintah Ratu Elf. Mereka semua berdiri serempak. Ratu Elf memandang rakyatnya dengan tatapan lembut, seperti seorang ibu memandangi anak-anaknya. Cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih intens, membuat Zoe King yang berada di sampingnya dengan lapisan emas yang tebal. Umatku, aku percaya bahwa kalian semua telah menyaksikan keajaiban dengan mata kepala sendiri. Iya, pohon kehidupan kuno suku Elf kita akhirnya berevolusi setelah ribuan tahun. Bagi kami pri, ini pasti bisa digambarkan sebagai keajaiban. Kata-kata sederhana Ratu Elf langsung membangkitkan emosi para Elf. Dalam sekejap, sorakan yang intens meledak, dan semua orang memandang Ratu Elf dengan mata penuh fanatisme. Zoe King bahkan dapat dengan jelas merasakan kekuatan iman dilepaskan dari hati para Elf ini, semuanya terkonsentrasi pada Ratu Elf. Ratu Elf memandangi orang-orangnya yang bersemangat dengan senyum di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia perlahan memberi isyarat dengan tangan kirinya. Meskipun ada begitu banyak Elf yang hadir, mereka langsung terdiam di bawah isyaratnya. Saya percaya bahwa setiap orang pasti sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi selama saya pergi, dan alasan evolusi pohon kehidupan kuno. Aku akan memberitahumu sekarang. Izinkan saya memperkenalkan seseorang, seorang manusia, Zoe King, yang ada di samping saya. Master Bat Surgawi terhebat di masa depan umat manusia. Saat dia berbicara, Ratu Elf telah mengalihkan pandangannya ke Zoe King. Tatapan fanatik para Elf tiba-tiba berubah menjadi keheranan dan terfokus padanya pada saat yang bersamaan. Zoe King sedikit menganggup, yang dianggap sebagai salam untuk peri. Dia dan Ratu Elf terhubung secara telepati, jadi tentu saja, dia tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sementara dia diam-diam meratapi di dalam hatinya, dia hanya bisa terus bekerja sama dengannya. Ratu Elf berkata, semua orang pasti bertanya-tanya mengapa aku memegang tangan manusia laki-laki. Itu karena dialah yang membiarkan pohon kehidupan kita berevolusi. Dia juga yang menyelamatkan putriku. Dia adalah dermawan besar ras Elf kita dan selamanya akan menjadi sekutu kita yang paling terhormat. Setelah mendengar kata-kata Ratu Elf, semua ekspresi Elf langsung berubah. Bahkan cara mereka memandang Zoe King telah berubah. Sebenarnya manusia inilah yang membantu pohon kehidupan kuno berevolusi. Di hati para Elf, pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah bahwa itu tidak mungkin. Namun, rasionalitas mereka segera memberitahu mereka bahwa Ratu Elf tidak akan berbicara tanpa berpikir. Ratu Elf melanjutkan, semua orang mungkin merasa sulit untuk mempercayai apa yang saya katakan, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa ini adalah kebenaran. Hari itu, Wei King lah yang membuatku mengejar musuh yang telah menculik putriku, dan kami mengalahkannya. Ketika musuh mengambil sang putri sebagai sandera, dia tidak ragu untuk disalahpahami olehku, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi putri kecilmu. Tapi aku benar-benar melukainya karena kesalahpahaman. Setelah berhasil membunuh musuh, dia sudah berada di ambang kematian. Setelah mendengar kata-kata Ratu Elf, kedua belas pemimpin suku Elf mau tidak mau merasa malu. Elf ini pada dasarnya baik hati. Selama beberapa hari terakhir, mereka memenjarakan wanita Zhou Wei King. Di sisi lain, Zhou Wei King telah berkorban begitu banyak hanya untuk menyelamatkan putri mereka. Ratu Elf berkata, kami para Elf tidak pernah membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih. Bagaimana saya bisa melihat dermawan yang menyelamatkan putri saya mati tanpa melakukan apa-apa? Saat itu, luka Wei King sangat serius, dan aku tidak punya pilihan selain menggunakan Elvenheart. Setelah mendengar ini, semua Elf menjadi gempar. Ini karena mereka tahu betul apa arti hati Elf bagi suku Elf. Seketika, pemandangan menjadi kacau. Kesunyian. Biarkan yang mulia selesai berbicara, tetua pertama suku Elf berteriak, dan aura tirani menyebar dari tubuhnya. Evolusi pohon kehidupan kuno dan energi sein kehidupan yang dilepaskan oleh Ratu Elf sebelumnya memberitahunya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Tetua pertama suku Elf memiliki prestise yang tinggi di suku tersebut. Di bawah tekanannya, para Elf akhirnya tenang. Ratu Elf sepertinya mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Dia tampak sangat tenang. Dia menunggu sampai seluruh tempat tenang sebelum dia berkata dengan tenang, kalian semua pasti berpikir bahwa aku telah berkorban terlalu banyak untuknya, kan? Namun, saya dapat memberitahu anda semua bahwa dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Weiking untuk suku Elf, apa yang telah saya korbankan hanyalah setetes air di lautan. Pohon kehidupan kuno di belakangku telah membuktikan segalanya. Setelah Weiking diselamatkan olehku, dia menyadari bahwa aku sangat lemah, jadi dia menggunakan Sein Energinya untuk membantuku sembuh. Sein Energi adalah atribut paling kuat di dunia. Itu memiliki kekuatan penciptaan, dan itu juga kekuatan penciptaan. Hidupku dan pohon kehidupan kuno memiliki asal yang sama. Karena infus energi suci Weiking selama periode waktu inilah evolusi saat ini terjadi. Saya dapat memberitahu anda semua bahwa saya sekarang telah menjadi raja. Elf and Heart tidak bisa lagi digunakan sekali. Efek Elf Heart telah benar-benar mengeras di tubuhku. Semua ini diberikan kepadaku oleh Weiking. Saat dia berbicara, Ratu Elf, tidak, dia seharusnya disebut Permaisuri Elf sekarang. Kenam sayap transparan di punggungnya bersinar terang, membuat orang-orangnya bisa melihat dengan lebih jelas. Enam sayap berarti Ratu Elf telah berevolusi menjadi Permaisuri Elf. Dalam sejarah suku Elf, tidak ada Permaisuri selama ribuan tahun. Basis kultivasi Permaisuri tidak hanya harus mencapai level maksimum tingkat Dewa Surgawi, tetapi dia juga membutuhkan evolusi pohon kehidupan kuno sebagai dukungan. Keagungan tak terlihat menyebar dari tubuh Permaisuri Elf. Aura yang kuat menyebabkan semua Elf berlutut dan bersujud sekali lagi. Mulai sekarang, perintah Zhou Weiking adalah perintahku. Sebagai sekutu suku Elf, semua sumber daya suku Elf akan tersedia untuknya mulai sekarang. Siapapun yang tidak taat akan dianggap sebagai pengkhianat. Ia yang mulia. Elf ini bukan satu-satunya yang terkejut. Demikian pula, orang kepercayaan Zhou Weiking juga terkejut. Meskipun mereka telah menyadari bahwa Zhou Weiking telah menjalin hubungan dengan suku Elf ketika mereka melihat Zhou Weiking dan Permaisuri Elf berpegangan tangan, mereka tidak menyangka Permaisuri Elf memperlakukan Zhou Weiking sedemikian rupa. Dapat dikatakan bahwa Zhou Weiking saat ini setara dengan keberadaan seperti raja lainnya di suku Elf. Pernyataan Permaisuri Elf bahwa semua sumber daya Permaisuri Elf tersedia untuknya terlalu mengejutkan bagi mereka. Tentu saja, di dalam hati mereka, Zhou Weiking dan Permaisuri Elf secara alami berselingkuh. Mereka tidak akan percaya bahwa tidak ada yang terjadi di antara mereka berdua bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Namun, sebagai wanita Zhou Weiking, tidak peduli seberapa cemburu dan tidak puasnya mereka, mereka tidak dapat mengatakan apapun saat ini. Paling-paling, mereka hanya bisa memelototi punggung seseorang beberapa kali. Hanya pada saat inilah Permaisuri Elf akhirnya melepaskan tangan Zhou Weiking dan memberi isyarat mengundang kepadanya, Weiking, silakan datang ke pohon kehidupan kuno bersama istri Anda. Saya pikir masih ada beberapa hal yang kami butuhkan berbicara tentang. Zhou Weiking menganggup dan berkata, baiklah. Di bawah pimpinan Permaisuri Elf, Zhou Weiking dan yang lainnya langsung memasuki kanopi pohon kehidupan kuno. Sementara itu, para peri belum pulih dari keterkejutan di depan mata mereka. Tentu saja, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Permaisuri Elf telah berevolusi dari Permaisuri Elf. Tidak peduli keputusan apa yang dia buat, tidak ada Elf yang berani menentangnya. Satu hari kemudian, Zhou Xiaopang, ini bukan gayamu. Apakah benar-benar tidak ada yang terjadi antara Anda dan Permaisuri Elf? Terbang di udara, sangguan Feier menatap Zhou Weiking dengan tak percaya. Setelah seharian melakukan pembicaraan rahasia dengan Permaisuri Elf, mereka akhirnya memulai perjalanan kembali. Ketika pembicaraan rahasia baru saja dimulai hari itu, Permaisuri Elf bisa merasakan kecanggungan Zhou Weiking. Oleh karena itu, dia segera menjelaskan kepada kelima wanita atas namanya, menyatakan bahwa dia dan Zhou Weiking hanya akan menjadi teman dan sekutu. Dia bahkan berjanji bahwa jika Zhou Weiking memiliki seorang putra di masa depan, dia akan bersedia menikahkan Putri Elf dengan putranya. Mungkin karena Putri Elf telah menyerap Sein energi yang terlalu murni, dia masih dalam kondisi tidurnya. Di bawah selubung vitalitas pohon kehidupan kuno yang sangat besar, dia perlahan-lahan menyerap energi Sein. Dia kini bahwa pertumbuhannya akan dipercepat. Namun, bagi manusia, umur panjang Peri sudah cukup baginya untuk menunggu sampai calon putra Zhou Weiking tumbuh dewasa. Benar-benar tidak ada yang terjadi. Saya orang yang jujur, bukankah yang mulia menjelaskannya kepadaku? Zhou Weiking menatap kelima wanita itu dengan getir. Namun, bahkan sangguan Bing Er yang paling lembut pun membalas tatapannya dengan jijik. Sangguan Feier mendengus dan berkata, Tuhan tahu jika dia mencoba menutupinya untukmu. Jika tidak ada yang terjadi di antara kalian berdua, mengapa dia setuju untuk memindahkan seluruh suku elf ke kerajaan Tiamong kita dengan begitu mudah? Dia bahkan Zhou Weiking tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku tidak bersalah. Feier, sayang, aku benar-benar tidak melakukannya kali ini. Anda telah menginterogasi saya sejak kami meninggalkan suku elf. Tolong biarkan aku pergi. Aku sudah sangat puas dengan kalian berlima menemaniku. Saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi diri saya sendiri. Penyihir kecil selalu berada di sisi Zhou Weiking karena dia membutuhkannya untuk menggendongnya. Dia terkeke pelan dan berkata, benarkah begitu? Itu permaisuri elf. Bahkan aku diam-diam senang memiliki orang kepercayaan seperti itu. Bagaimana Anda bisa membiarkannya pergi? selamat menikmati. Terima kasih.